Tembang tantangan jilid sembilan belas. Kalau kau berkeras, aku akan membunuhmu di sini, Kisang Gagani. Baru kemudian aku akan bertempur melawan Kimar Gawasana di Ngadi Reja. Kau adalah orang sombong yang gila atau orang gila yang sombong. Kau tidak akan dapat membunuhku di manapun juga. Kalau kau menghendaki kita bertempur di sini sekarang, marilah. Aku akan melayanimu. Tidak potong Kimar Gawasana, kalian tidak akan bertempur lagi. Kenapa bertanya Kisang Gagani, kau menjadi cemas bahwa aku akan mati? Kimar Gawasana menarik nafas panjang. Sebenarnya lah Kimar Gawasana memperhitungkan bahwa jika keduanya bertarung lagi, maka keadaannya tidak akan berubah. Mereka akan sampai pada puncak ilmu mereka, sehingga keadaan Kisang Gagani akan menjadi sangat parah, sedangkan Kiai Surya Wisesa pun akan terluka pula di bagian dalam tubuhnya seperti yang pernah terjadi. Namun Kiai Surya Wisesa itu pun berkata, jika kau tidak mau pergi ke Ngadirja, Kimar Gawasana, maka aku akan membunuhmu di sini. Aku akan merusak bukit kecilmu ini. Bahkan aku tidak akan lari seandainya kalian bertempur berdua melawanku bersama dengan kedua orang murid Kisang Gagani itu pula. Ternyata kesabaran Kimar Gawasana pun ada batasnya. Ternyata perasaannya tertusuk pula oleh sikap dan kata-kata Kiai Surya Wisesa. Karena itu, maka Kimar Gawasana itu pun kemudian berkata, baiklah Kiai Surya Wisesa. Memang harus ada orang yang menghentikan kesombonganmu itu. Aku akan pergi ke Ngadirja akhir pekan aku akan siap di arna perang tanding itu. Bagus. Ternyata kau dapat juga bersikap jantan. Tetapi kenapa harus di akhir pekan? Aku tidak akan pergi di hari-hari Respati, Sukra dan Tumpak. Aku akan pergi ke Ngadirja di hari Radite. Kiai Surya Wisesa tertawa. Katanya, kau landasi langkah-langkahmu dengan perhitungan hari? Tidak. Tetapi Radite adalah hari kelahiranku. Aku akan memperingati hari kelahiranku di sepanjang jalan ke Ngadirja. Terserah kepadamu. Aku akan menunggumu dua hari setelah hari itu. Kita akan berperang tanding pada hari Anggara. Baik. Aku akan penuhi undanganmu itu. Kiai Surya Wisesa itu pun tertawa. Katanya, dengan membunuhmu di hadapan orang-orang Ngadirja, maka sempurnalah kerjaku untuk memantapkan kedudukanku sebagai orang terbaik di negeri ini. Kau terlalu picik, Kiai Surya Wisesa. Jika kau menang, maka kau akan menjadi orang terbaik di Ngadirja. Tidak di Mataram, karena di Mataram ada lebih dari seribu orang yang mempunyai ilmu lebih baik dari ilmumu. Lambat laun akan terbukti, bahwa akulah yang terbaik. Seorang demi seorang, para senapati Mataram itu akan aku kalahkan. Aku telah menggenapi korban yang harus aku serahkan, sehingga tidak lagi kekuatan dan kuasa yang dapat mengalahkan aku. Korban apakah yang telahkah serahkan itu? Aku tidak akan mengatakannya, karena kau akan dapat menjadi pingsan mendengarnya, karena kau tentu mengaku orang yang berbudi dalam aliran putihmu. Tetapi tentu tidak bagi Ki Sanggageni. Bahkan aku berjanji, jika Ki Sanggageni ingin berguru kepadaku, aku akan memberinya kesempatan asal ia dapat menyerahkan korban itu pula. Gila geram Sanggageni, jika Ki Margawasana gagal membunuhmu, akulah yang akan membunuhmu kelak. Ki Yai Suryawisasa itu pun tertawa berkelanjangan. Namun tiba-tiba Ki Yai Suryawisasa itu beranjak pergi sambil berkata, aku akan pergi Ki Margawasana dan Ki Sanggageni. Aku tunggu kau di hari Anggara. Ki Margawasana tidak menjawab. Ia hanya memandangi saja ketika Ki Yai Suryawisasa keluar dari regol halamannya. Sepeninggal Ki Yai Suryawisasa, Ki Sanggageni pun bertanya, kenapa kau harus dipaksa pergi ke Ngadi Reja? Bukankah itu akan dapat menyusutkan namamu sendiri? Bukankah nama dan harga diri itu harus kau pertahankan dengan gawamu? Apakah artinya dengan nafsu buruk untuk mendapat pujian sebagai orang yang tidak terkalahkan? Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk membantu orang yang sangat membutuhkan bantuanku. Tidak untuk mendapatkan gelar sebagai pembunuh terbaik di negeri ini. Apa salahnya membunuh jika ia berarti bagi kita? Kita harus menerjemahkan kata berarti bagi kita itu dengan sebaik-baiknya, Ki Sanggageni. Berarti bagi kita tidak harus diterjemahkan bagi kepentingan serta kepuasan diri sendiri semata meta. Memang suatu ketika kita dapat melakukan pembunuhan itu, tetapi demi kepentingan dan keselamatan jiwa yang memerlukan perlindungan. Bagi keadilan dan kebenaran sejauh jangkauan nalarku. Kira berpikirmu terlalu rumit bagiku, Ki Margawasana. Tetapi itu terserah saja kepadamu. Ki Margawasana menarik nafas dalam-dalam, sudahlah. Aku tidak mau memikirkan lagi caramu berpikir. Aku ingin minum sekarang. Minumanku tentu sudah menjadi dingin berkata Ki Sanggageni sambil masuk ke ruang dalam. Namun ketika kemudian Ki Margawasana pun duduk bersamanya, maka Ki Margawasana itu pun berkata, Ki Sanggageni. Aku memang akan berangkat ke Ngadirja di akhir pekan. Tetapi besok pagi-pagi sekali, aku sudah akan meninggalkan bukit kecil ini. Kau akan pergi kemana? Kau tidak perlu tahu, Ki Sanggageni. Aku ingin ikut pergi ke Ngadirja, Ki Margawasana. Apakah aku harus menunggumu di sini sampai kau datang? Tidak usah. Aku akan terus ke Ngadirja tanpa singgah lagi di bukit ini. Jika kau akan pergi ke Ngadirja dari bukit ini silahkan. Kau dapat tinggal di sini sampai saatnya kau pergi. Kenapa kita tidak pergi bersama saja? Aku masih harus menyelesaikan satu persoalan. Di samping itu, aku akan membawa seorang saksi dalam perang tanding ini. Aku tidak tahu, siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan kalah. Jika aku dibunuh oleh Kiai Suryawisusa, biarlah ada yang mengubur mayatku. Jika aku terluka, biarlah ada yang merawatku. Ki Sanggageni termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, kau akan membawa salah seorang muridmu. Ya, aku merasa perlu. Tidak untuk terbuat licik. Tetapi sekedar untuk menjadi saksi. Jika aku menang, saksi akan kemenanganku. Jika aku kalah, saksi akan kekalahanku. Ki Sanggageni itu pun menarik nafas panjang. Sebenarnya lah, maka di hari berikutnya, pagi-pagi sekali, Kimar Gawasana telah bersiap untuk menempuh perjalanan jauh. Disiapkan kodanya yang baik untuk menempuh perjalanan panjang. Setelah minum-minuman hangat, maka menjelang matahari terbit, Kimar Gawasana itu pun meninggalkan bukit kecil di dekat padukuhan gebang itu. Sebenarnya aku ingin ikut bersamamu. Tetapi agaknya kau ingin pergi sendiri berkata Ki Sanggageni. Ya, aku memang ingin pergi sendiri. Kau tinggal saja di sini seperti di rumahmu sendiri. Tidak ada orang di sini. Di dapur ada beras dan kebutuhan-kebutuhan dapur lainnya. Jika ada kekurangannya kau dapat turun mengambilnya di rumahku di gebang. Aku akan berpesan agar penunggu rumahku di gebang menyediakan segala keperluanmu. Bahkan jika kau memerlukan pakaian. Sepeninggal Ki Marga Gawasana, Ki Sanggageni duduk menyendiri. Ia sempat merenungi jalan kehidupan yang ditempuhnya. Beberapa hari ia melihat kehidupan Ki Marga Gawasana yang agaknya terasa tenang dan tenteram sampai ia datang mengusik ketenangan itu. Bahkan kemudian kehadiran Kiai Suryawi sesak. Ki Sanggageni sempat memperbandingkan kehidupan Ki Marga Gawasana dengan kehidupannya sendiri. Umurnya tentu tidak jauh dari umur Ki Marga Gawasana. Namun Ki Marga Gawasana seakan-akan telah melampaui segala macam gejolak kehidupan sehingga memasuki dunianya yang damai. Namun ia telah datang untuk mengaduk dan membuat wajah kehidupan Ki Marga Gawasana itu bergejolak. Apalagi kemudian telah datang pula Ki Suryawi sesak. Namun Ki Sanggageni itu pun mengeram, Tidak. Aku tidak mau hidup seperti kepompong di tempat yang sepi dan terasing ini. Aku harus mengisi waktuku dengan gerak dan bahkan gejolak. Namun Ki Sanggageni tidak dapat memengkiri rasa irinya terhadap ketenangan hidup di bukit kecil itu. Di antara pepohonan raksasa, burung-burung liar yang riuh bernyanyi di pagi dan sore hari. Sendang dengan berbagai macam ikan yang berenang di airnya yang jernih. Sementara itu, Ki Marga Gawasana telah melarikan kudanya menuju kepada pokan yang dipimpin oleh Ki Udiana. Ia ingin membawa satu atau dua orang muridnya untuk menjadi saksi pertarungan yang akan dilakukannya di Ngadi Reja melawan Ki Yai Suryawi sesak. Sebenarnya aku sudah tidak pantas melakukannya berkata Ki Marga Gawasana kepada dirinya sendiri di perjalanannya. Tetapi Ki Marga Gawasana tidak dapat mengelak lagi. Ia tidak mempunyai pilihan kecuali harus bertempur di manapun juga. Namun kemudian telah timbul pula niatnya untuk berusaha menghentikan kesombongan Ki Yai Suryawi sesak. Karena sebenarnya lah apa yang dilakukan oleh Ki Yai Suryawi sesak itu tidak ubahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Ki Sanggageni. Kedatangan Ki Marga Gawasana di padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu memang agak mengejutkan para murid-muridnya. Ia pun segera dipersilahkan duduk di perincitan. Para muridnya pun segera mengerumuninya. Ki Udiana dan Nyi Udiana, wikan serta saudara-saudaranya yang lain. Selamat datang di padepokan ini, guru Ki Udiana pun menyapanya ketika Ki Marga Gawasana sudah duduk di antara murid-muridnya. Aku baik-baik saja Udiana. Bukankah kau, istrimu dan saudara-saudaramu baik-baik saja? Kami dalam keadaan baik semuanya, guru. Bukankah padepokan ini berjalan sebagaimana seharusnya tanpa hambatan apa-apa? Ya, guru. Segala sesuatunya berjalan dengan baik. Syukurlah. Mudah-mudahan untuk seterusnya keadaan padepokan ini selalu baik. Pembicaraan mereka terhenti. Tatak pun berlari-lari kecil menuju ke peringgitan disusul oleh ibunya. Tatak, tatak. Kau mau apa? Tatak tidak berhenti. Tetapi ia menghambur mendekati wikan yang duduk di dekat Ki Udiana. Tatak Sapa Ki Marga Gawasana, kau sudah menjadi semakin besar tatak, kau sudah pintar apa sekarang? Tatak termangu-mangu sejenak. Namun wikan pun berbisik di telinganya, kakek guru. Tatak mengerutkan dahinya. Kakek guru. Ayo, beri salam. Selamat datang kakek. Tatak tertawa. Ia pun mencoba untuk mengucapkan beberapa kata yang tidak jelas. Sementara itu, Tanjung duduk di tangga pendapa. Kemarilah Tanjung. Mendekatlah panggilnya Udiana. Tanjung pun kemudian bergeser mendekat ke peringgitan. Kau baik-baik saja, Tanjung. Anakmu sudah besar. Seperti tangisnya, geraknya pun mengisyaratkan bahwa anak ini mempunyai beberapa kelebihan. Nakalnya bukan main, guru. Anak nakal biasanya banyak akalnya. Beberapa saat kemudian, dua orang mentrik telah menghidangkan minuman hangat serta beberapa potong makanan. Baru beberapa saat kemudian, setelah Kim Margawasana meneguk minuman serta makan sepotong makan, ia pun mulai berbicara tentang maksud kedatangannya. Mula-mula Kim Margawasana berbicara tentang Kisang Gagani yang telah mematangkan ilmu iblisnya untuk membalas dendam atas kekalahannya saat ia datang kepada pokan itu bersama ala-ala perat. Namun kemudian di luar kehendaknya, Kim Margawasana telah terlibat dalam persoalan dengan Kiai Surya Wisesa. Ketika aku mencoba menyelamatkan Kisang Gagani, aku sama sekali tidak mengira bahwa akhirnya aku akan terlibat dalam persoalan yang gawat dengan Kiai Surya Wisesa. Murid-muridnya mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Ki Udiana mengangguk-angguk sambil mengerutkan dahinya. Anak-anakku, di akhir pekan, pada hari anggara aku berjanji untuk datang ke Ngadirja. Aku tidak dapat mengelahkan tantangan Kiai Surya Wisesa berperang tanding. Ki Surya Wisesa ingin mengatakan kepada orang-orang Ngadirja dan sekitarnya bahwa ia adalah orang terkuat di tanah ini. Tidak seorang pun yang dapat mengelahkannya. Setelah Kisang Gagani, maka akulah yang akan dipergunakan untuk kelandasan tempatnya berdiri sambil menepuk dada. Guru, apakah guru bermaksud menugaskan salah seorang di antara kami untuk turun melayani perang tanding itu bertanya Ki Udiana. Sambil menggelengki marga wasana menjawab, tidak. Kiai Surya Wisesa adalah orang yang tuntas menyerap ilmu yang sangat tinggi. Karena itu, biarlah aku yang akan menghadapinya. Bukan berarti bahwa ilmuku sangat tinggi. Tetapi aku mempunyai banyak pengalaman yang akan dapat membantuku mengatasi segala macam kesulitan yang barangkali belum pernah kalian alami. Murid-murid Ki Marga wasana mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Udiana pun bertanya, atau barangkali ada perintah guru yang lain? Ya, aku ingin dua orang di antara kalian pergi bersamaku ke Ngadi Reja. Tetapi mereka berdua tidak akan terlibat sama sekali. Mereka berdua hanya akan menjadi saksi. Jika aku mati dalam perang tanding itu, maka mereka berdua akan dapat membawa mayatku pulang. Aku ingin dikuburkan di bukit kecil di sebelah padukuhan gebang itu. Jika aku terluka parah, biarlah mereka berdua merawatku. Sedangkan kalau aku menang, biarlah mereka menjadi saksi kemenanganku. Jika orang itu atau jika ada pengikutnya yang curang, terserah kepada kedua orang yang akan pergi bersamaku itu. Mungkin mereka harus menjegahnya. Ki Udiana mengangguk-angguk. Dengan agak ragu ia pun bertanya, siapakah yang akan guru perintahkan di antara kami untuk pergi ke Ngadi Reja bersama guru? Aku akan mengajak Udiana dan Wikan. Sementara itu Nyi Udiana akan tetap berada di padepokan dan memimpin sendirian selama Ki Udiana pergi bersamaku. Para murid Ki Margawasana itu pun mengangguk-angguk. Sebenarnya lah banyak di antara mereka yang ingin ikut bersama Ki Margawasana ke Ngadi Reja. Tetapi mereka tidak dapat merubah keputusan Ki Margawasana, bahwa yang akan pergi adalah Ki Udiana dan Wikan. Para murid Ki Margawasana pun menyadari, bahwa orang terkuat di padepokan itu memang Ki Udiana dan Wikan, meskipun Wikan adalah murid bungsu. Karena itu, maka tidak seorang pun yang merasa iri akan keputusan Ki Margawasana itu. Ternyata Ki Margawasana masih mempunyai kesempatan beberapa hari untuk mempersiapkan dirinya menghadapi Kiai Suryawi sesa. Karena itu, maka di malam hari Ki Margawasana itu selalu berada di dalam sanggar seorang diri untuk mencapai tataran tertinggi dari ilmunya. Tetapi di siang hari, Ki Margawasana juga mempersiapkan Udiana dan Wikan untuk memasuki satu tugas yang mempunyai beberapa kemungkinan. Mungkin mereka benar-benar tidak akan berbuat apa-apa. Namun mungkin mereka akan terjebak dalam satu keadaan yang sangat rumit dan berat untuk diatasi. Jika saja Kiai Suryawi sesa itu curang, maka mereka harus mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat. Tetapi menurut perhitunganku, Kiai Suryawi sesa yang terlalu yakin akan kemampuannya itu tidak akan berbuat curang. Kecuali jika aku mampu mengatasi ilmunya, sehingga dalam keadaan putus asa, kemungkinan buruk itu memang ada berkata Ki Margawasana. Namun Ki Margawasana pun mengingatkan Ki Udiana dan Wikan bahwa di ngadir reja itu akan hadir juga Ki Sanggageni. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya jika aku menang dan bahkan jika aku kalah. Sikap dan tingkah laku Ki Sanggageni memang sulit untuk diperhitungkan. Karena itu kalian pun harus berhati-hati dengan kehadiran Ki Sanggageni. Perlu kalian tahu bahwa Ki Sanggageni pun telah menuntaskan laku untuk menguasai ilmu iblisnya. Ki Udiana dan Wikan pun menyadari bahwa tugas mereka adalah tugas yang berat. Mereka akan berhadapan dengan berbagai macam kemungkinan yang tidak dapat diduga-duga lebih dahulu. Karena itu, maka Ki Udiana dan Wikan pun telah mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Beberapa petunjuk yang diberikan oleh Ki Margawasana untuk melengkapi puncak ilmu mereka, telah mereka pelajari dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang terhitung singkat. Di saat terakhir, Ki Margawasana pun berkata, mudah-mudahan dalam keadaan yang memaksa, kalian sudah dapat mengatasi ilmu iblis Ki Sanggageni jika ia berniat memanfaatkan kesempatan. Demikianlah maka pada hari yang sudah ditentukan, Ki Margawasana, Ki Udiana dan Wikan pun telah bersiap untuk berangkat. Ketika cahaya matahari mulai membayang, maka Ki Margawasana, Ki Udiana dan Wikan pun telah minta diri kepada seisi padepokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Sementara Ki Udiana pergi, maka Ni Udianalah yang akan memimpin padepokan itu, dibantu oleh beberapa orang murid tertua di padepokan itu. Tata yang ada di dalam dukungan ibunya telah meronta untuk turun. Demikian ia diletakkan, maka Tata itu pun segera berlari mendapatkan ayahnya. Satu-satu Tata sudah dapat mengucapkan kata-kata. Karena itu Tata sudah dapat bertanya, apakah ayahnya itu akan pergi? Ya, Tata. Ayah akan pergi. Kau tinggal bersama ibu di rumah. Kau tidak boleh nakal Tata. Tata memandangi wajah wikan yang berjongkok di hadapannya. Anak itu mengangguk-angguk kecil. Nah, sekarang pergi ke ibumu. Ayah akan berangkat. Tiba-tiba saja kedua tangan Tata mendorong wikan yang sedang berjongkok itu. Ternyata tenaga Tata mengejutkan wikan. Kedua tangannya itu terlalu kuat bagi seorang anak sebesar Tata yang mengucapkan kata-kata pun baru satu dua, sehingga wikan itu pun hampir saja terlentang jika kedua tangannya tidak cepat-cepat menahannya. Tata Tanjung pun berlari mendapatkan Tata, kau tidak boleh nakal. Tata tertawa melihat wikan yang hampir saja jatuh terlentang. Tangannya kuat sekali desis wikan. Kakang baru menyadarinya sekarang bertanya Tanjung. Ya, kemarin Tata mengangkat dan melemparkan kambing ke belumbang. Untunglah ada yang melihatnya sehingga kambing itu segera dapat tertolong. Kenapa Tata menjadi nakal sekali? Tetapi ia tidak bermaksud menyakiti apalagi membunuh kambing itu. Ia hanya ingin bergurau. Setelah kambing itu dibawa naik oleh cantrik yang menolong, maka kambing itu pun dibawa Tata kepakiwan dan dimandikannya. Sekali-sekali dipeluknya kambing itu dan dielusnya kepalanya. Wikan mengangguk-angguk. Sementara Kim Margawasana pun berkata, biarkan anak itu berkembang. Tetapi harus selalu mendapat pengawasan yang baik, agar ia tidak berbuat sesuatu yang berbahaya. Berbahaya bagi dirinya, dan berbahaya bagi orang lain. Ya, guru jawab Tanjung. Nah, sekarang kami akan berangkat. Hari ini kami harus sudah berada di Ngadi Reja. Besok aku akan turun ke gelanggang. Nyi Udiana pun kemudian menyahut, Guru, semoga Yang Maha Pencipta selalu melindungi Guru. Aku minta kalian berdoa untukku. Sejenak kemudian, maka ketiga orang itu telah memacu kuda mereka meninggalkan pada pokan yang dipimpin oleh Ki Udiana itu. Sementara langit pun menjadi semakin terang. Sinar matahari mulai memancar. Sinarnya yang menyusup di antara dedaunan, jatuh ke atas tanah yang basah oleh embun yang baru mulai terangkat naik. Masih nampak kabut menyaput bulak yang luas membatasi pandangan mata. Tetapi beberapa saat kemudian, kabut itu pun semakin tersingkap. Ki Margawasana, Ki Udiana dan Wikan tidak berbicara terlalu banyak. Namun Ki Margawasana masih memberikan beberapa petunjuk kepada Ki Udiana dan Wikan tentang berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di Ngadireja. Perjalanan ke Ngadireja adalah perjalanan yang panjang. Karena itu, maka sekali-sekali mereka harus berhenti untuk memberi kesempatan kuda-kuda mereka beristirahat. Bahkan juga ketiga orang itu sendiri. Di perjalanan ketiga orang itu menyempatkan diri untuk berhenti di sebuah kedai. Selain kuda-kuda mereka dapat beristirahat, maka ada petugas khusus di kedai itu yang dapat memberi makan dan minum kepada kuda-kuda itu dengan upah tersendiri. Di perjalanan ketiga orang itu pun berusaha untuk menghindar dari segala persoalan, agar perjalanan mereka tidak terganggu. Seperti yang mereka perhitungkan, maka mereka memasuki Ngadireja menjelang senja. Mereka telah menempuh perjalanan panjang yang kadang-kadang harus melewati jalan-jalan sempit dan lorong-lorong yang rumit. Ketika mereka melewati kaki Gunung Sumbing dan kemudian Gunung Sindara, kadang-kadang mereka harus memanjat tebing yang terjal. Namun kemudian mereka menuruni lereng yang curam. Di Ngadireja mereka memang agak kesulitan untuk mendapatkan sebuah kedai yang masih dibuka. Namun akhirnya mereka menemukannya juga, justru sebuah kedai yang agak besar. Di wayah menjelang senja itu pun masih ada beberapa orang yang berada di dalam kedai itu. Ketiga orang itu pun kemudian berhenti di kedai itu untuk mencari minum dan makan. Namun Wikan pun bertanya kepada pemilik kedai itu, apakah ada orang yang dapat membantu memberi makan dan minum bagi kuda-kuda kami? Ada jawab pemilik kedai itu. Lalu katanya kepada pelayannya, panggil Kimin. Sejenak kemudian, maka ketiganya sudah duduk di dalam kedai itu, sementara kuda-kuda mereka pun telah mendapat makan dan minum pula. Ketika ketiga orang itu mulai menghirup minuman mereka sambil menunggu pesanan makan, maka mereka telah mendengar beberapa orang yang saling berbincang di dalam kedai itu. Ternyata mereka sibuk berbicara tentang perang tanding yang esok akan berlangsung. Kiai Suryawi sesa akan berperang tanding lagi melawan orang yang mampu membuat angin pusaran pada saat ia menolong Kisang Gagani beberapa waktu yang lalu. Kenapa mereka bermusuhan? Apakah karena orang itu telah menolong Kisang Gagani? Mungkin. Kiai Suryawi sesa merasa tersinggung. Seolah-olah ia tidak dapat mengatasi orang yang mampu membangunkan angin pusaran itu. Waktu itu Kiai Suryawi sesa memang sedang terluka. Orang itu hanya berani menghadapi Kiai Suryawi sesa yang sedang terluka. Karena itu, besok mereka akan turun ke Arna. Kiai Suryawi sesa ingin membuktikan bahwa ia adalah orang terkuat di tanah ini. Ya, Kiai Suryawi sesa adalah orang yang tidak terkalahkan. Kasihan orang yang besok akan turun untuk melawannya. Nampaknya orang itu harus menjadi korban nafsu Kiai Suryawi sesa yang ingin disebut orang yang ilmunya tertinggi di negeri ini. Untunglah bahwa Kiai Suryawi sesa tidak sejahat Kiai pentok. Jika ia sejahat muridnya itu, maka hancurlah negeri ini. Bukan hanya orang-orang ngadir reja sajalah yang akan mengalami kesulitan, tetapi tentu orang di seluruh negeri. Ya, untung sajalah. Tetapi entahlah jika kelak Kiai Suryawi sesa itu sudah diakui sebagai orang terkuat di negeri ini. Keberhasilan seseorang sering merubah sering dan wataknya. Mudah-mudahan sifat dan wataknya tidak berubah. Bukankah ia sendiri mengatakan, bahwa sebenarnya ia datang untuk menghentikan tingkah laku Kiai pentok, muridnya yang murtad itu. Kawannya berbicara itu mengangguk-angguk. Ternyata bahwa berita tentang perang tanding esok pagi di Ngadi Reja itu sudah tersebar sampai kemana-mana. Bahkan di sekitar Ngadi Reja. Orang-orang yang berada di dalam kedai itu, yang satu menyambung pembicaraan yang lain tentang perang tanding yang akan terjadi esok pagi. Tiba-tiba saja Ki Udiana pun bertanya kepada seseorang yang duduk tidak terlalu jauh daripadanya, Kisanak. Apakah Kisanak sempat menyaksikan perang tanding antara Kiai Suryawi sesa dengan Kisang Gagani? Ya. Adalah kebetulan bahwa aku sempat menyaksikannya. Sebenarnya keduanya hampir seimbang. Tetapi akhirnya Kisang Gagani harus mengakui kemenangan Kiai Suryawi sesa. Beruntunglah Kisang Gagani, bahwa seseorang yang berilmu tinggi telah menyelamatkannya. Orang itulah yang esok akan turun ke gelanggang perang tanding melawan Kiai Suryawi sesa. Kenapa mereka harus berperang tanding? Kiai Suryawi sesa ingin membuktikan, bahwa ilmu orang itu bukanlah ilmu yang tidak dapat dikalahkannya. Pada waktu itu Kiai Suryawi sesa sedang terluka di bagian dalam tubuhnya, sehingga ia tidak dapat mencegah orang itu membawa Kisang Gagani pergi. Namun kemudian setelah Kiai Suryawi sesa sembuh, ia telah menantang orang itu untuk bertarung dalam perang tanding. Kiai Udiana mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya pula, siapakah menurut Kisanak yang akan menang esok? Kiai Suryawi sesa adalah orang yang berilmu sangat tinggi, sehingga sulit untuk dapat mengalahkannya. Tetapi agaknya orang yang menyelamatkan Kisang Gagani itu juga seorang yang berilmu sangat tinggi, sehingga sulit untuk menebak, siapakah yang akan menang esok. Namun Kiai Suryawi sesa sudah bertekad untuk menjadi orang yang terkuat di negeri ini. Kiai Udiana pun mengangguk-angguk pula. Tetapi ia sudah tidak bertanya lagi. Tetapi orang-orang di dalam kedai itu masih saja berbicara tentang Kiai Suryawi sesa. Pada umumnya mereka menganggap bahwa sulit untuk dapat mengalahkannya. Kiai Udiana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, menarik sekali. Tiba-tiba saja aku berniat untuk menyaksikan perang tanding itu. Kisanak. Apakah ada penginapan di Ngadi Reja ini? Jika ada aku ingin menginap agar besok aku dapat menyaksikan perang tanding yang tentu akan sangat mendebarkan itu. Tidak ada penginapan khusus di Ngadi Reja ini, Kisanak. Tetapi Kisanak dapat menginap di kedai ini asal Kisanak tidak menuntut tempat dan pelayanan yang berlebihan. Di kedai ini? Ya. Tanyakan kepada pemiliknya. Kiai Udiana pun termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling kepada Ki Margawasana, maka Ki Margawasana pun memberikan isyarat bahwa Ki Margawasana tidak berkeberatan. Karena Ki Margawasana mengangguk kecil, maka Ki Udiana pun segera bangkit. Ia pun segera pergi menemui pemilik kedai itu. Apakah benar kata Kisanak yang duduk di tengah itu, bahwa kami dapat bermalam di sini? Berapa orang Kisanak? Tiga orang. Tetapi tempatnya terlalu sederhana. Memang ada satu bilik yang dapat kalian pakai untuk menginap. Ada sebuah hamben yang agak besar yang dapat kalian pakai bertiga. Tetapi sekali lagi, tempatnya sangat sederhana. Tidak apa. Lalu berapa kami harus membayar? Kalian tidak usah membayar. Tidak usah membayar. Jadi bagaimana? Kalian memang tidak usah membayar. Tetapi aku minta kalian makan di kedai ini. Setidaknya esok makan pagi dan jika kalian tidak tergesa-gesa melanjutkan perjalanan, juga makan siang. Tentu, kami tentu akan makan di kedai ini. Terima kasih. Jika demikian, maka kami minta izin untuk menginap di kedai ini. Bukankah sekaligus ada yang memberi minum dan makan bagi kuda kami? Ya, orangku akan merawat kuda kalian. Kalian hanya memberinya upah seikhlas kalian serta harga makanan kuda itu. Terima kasih. Sebenarnya lah malam itu Ki Margawa sana, Ki Udiana dan Wikan bermalam di kedai itu. Seorang yang merawat kuda-kuda itu, membawanya ke belakang kedai. Ternyata Ki Udiana cukup berhati-hati. Karena itu, maka Ki Udiana dan Wikan telah membagi tugas. Jika yang seorang tidur, yang seorang harus berjaga-jaga. Apakah aku tidak mendapat giliran bertanya Ki Margawa sana? Guru harus beristirahat sebaik-baiknya. Besok guru akan turun ke gelanggang melawan orang yang berilmu sangat tinggi. Ki Margawa sana tersenyum. Katanya, jangan menjadi sangat tegang. Malam ini kita berdoa, mudah-mudahan besok aku dapat berbuat sebaik-baiknya menghadapi Ki Yai Surya Wisesa. Ki Udiana mengangguk kecil sambil menjawab, Ya, guru. Meskipun demikian, Ki Udiana dan Wikan telah mempersilahkan Ki Margawa sana beristirahat sebaik-baiknya. Tetapi sejak wayah sepi bocah, Ki Margawa sana duduk bersama di untuk mohon pertolongan dan perlindungan kepada Yang Maha Agung, bahwa esok pagi, Ki Margawa sana itu harus turun ke gelanggang. Aku tidak mempunyai pilihan dasis Ki Margawa sana. Baru menjelang tengah malam Ki Margawa sana itu pun membaringkan dirinya. Ternyata Ki Margawa sana yang telah mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Agung itu menjadi sangat tenang, sehingga dalam waktu singkat, Ki Margawa sana itu pun telah teridur. Sementara itu, Ki Udiana telah minta agar Wikan tidur lebih dahulu. Baru di dini hari, Ki Udiana bergantian tidur. Pagi-pagi sekali mereka bertiga telah terbangun. Bergantian mereka pergi ke Pakiwan. Sementara itu, ternyata pemilik kedai itu sudah menyiapkan minuman hangat bagi mereka bertiga. Apakah kalian akan makan pagi sekarang atau nanti? Nampaknya kalian sudah bersiap-siap untuk pergi. Kami memang akan pergi Ki Sanak. Tetapi kami masih akan kembali. Kami titipkan kuda-kuda kami di sini. Ki Sanak akan pergi ke mana? Kami tertarik untuk menyaksikan perang tanding yang nanti akan berlangsung di Ngadirja ini. Sebenarnya kami semalam akan melanjutkan perjalanan. Tetapi kami mendengar tentang perang tanding yang akan berlangsung itu, sehingga kami memutuskan untuk menunda keberangkatan kami. Ya, nanti memang akan terjadi perang tanding. Entahlah, apa yang mereka perebutkan sehingga mereka siap untuk mengorbankan nyawa mereka. Mereka berebut nama. Menurut orang yang duduk di tengah semalam, Kiai Suryawiso seingin disebut orang terbaik di negeri ini. Tentu saja terbaik dalam melahkan huragan. Apakah yang akan mereka dapatkan? Nama? Hanya nama itu saja? Kebanggaan, kepuasan dan tentu saja penghormatan dari orang-orang Ngadirja dan sekitarnya. Bahkan orang-orang di seluruh negeri ini. Pemilik kedai itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Agaknya banyak orang yang tertarik pada pertarungan yang mengerikan itu. Kebanggaan, kepuasan dan penghormatan dibelinya dengan mempertaruhkan nyawa. Tetapi aku kira masih ada pamrih lagi yang lebih jauh. Apa? Pemegangnya akan ditakuti oleh orang-orang di seluruh negeri. Itu berarti, bahwa ia dapat mengambil apa saja yang diinginkan di Ngadirja ini. Kiai Udiana mengangguk-angguk sambil berdesis, ya. Meskipun segala sesuatunya tergantung sekali kepada orang yang memenangkan pertarungan itu karena pertarungan itu telah dipaksakan oleh satu pihak. Maksud Kisanak? Tidak. Aku tidak bermaksud apa-apa. Tetapi baiklah kami akan makan pagi saja lebih dahulu. Bukankah pertarungan itu akan berlangsung setelah matahari naik? Jika demikian, silahkan. Silahkan duduk di kedai saja Kisanak. Ki Margawa sana, Ki Udiana dan Wikan kemudian duduk di kedai yang pintu depannya masih belum dibuka. Tetapi agaknya segala sesuatunya sudah hampir siap. Masakan-masakan yang akan disediakan di kedai itu pun agaknya sudah masak pula. Ketiga orang yang berada di kedai yang masih belum dibuka itu pun kemudian dilayani oleh seorang pelayan kedai itu sebagai mana seorang pembeli. Setelah mereka selesai makan, maka mereka masih duduk-duduk minum minuman hangat sambil berbincang. Sementara itu, para pelayan kedai itu pun mulai membuka pintu-pintu depan kedai itu. Nasi serta kelengkapannya masih nampak mengepul, sehingga orang-orang yang lewat di depan kedai itu pun berpaling. Mereka yang masih belum makan pagi menjadi tertarik dan sejak pintu mulai dibuka, maka satu-dua orang sudah mulai memasuki kedai itu. Seorang yang berkumis lebat dengan golok yang besar tergantung di lambungnya, duduk tidak jauh dari Ki Margawa sana. Namun nampaknya orang yang berwajah menyeramkan dan bertubuh raksasa itu cukup ramah. Sambil tertawa ia pun berkata, ternyata kalian bertiga telah datang lebih dahulu di kedai ini. Ketika aku akan masuk, aku merasa ragu. Aku merasa bahwa memasuki kedai sepagi ini masih belum pantas. Ki Udianalah yang menyahut, sejak bangun tidur, kami sudah kelaparan kisana. Orang itu tertawa. Ia pun kemudian bertanya, apakah semalaman kalian menempuh perjalanan? Tidak. Aku justru bermalam di kedai ini. Kau bermalam di kedai ini? Ya. Pantas pagi-pagi kau kelaparan. Sejakkah sebelum bangun, maka hidungmu tentu sudah mencium bau masakan yang sedap sehingga membuat perutmu lapar. Ya. Agaknya memang demikian. Tetapi kalau aku boleh bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Kami hanya orang lewat. Tetapi berita tentang perang tanding itu sangat menarik perhatian kami, sehingga kami pagi ini tidak meneruskan perjalanan. Kami ingin menyaksikan perang tanding itu. Mungkin akan sangat menarik. Seorang yang menurut kata orang bernama Kiai Suryawisusa akan membuktikan kepada orang-orang di Ngadirja, bahwa ia adalah orang terbaik di negeri ini dalam melahkan huragan. Ya orang bertubuh raksasa dan berkumis lebat melintang itu mengangguk-angguk, Kiai Suryawisusa memang orang terbaik. Aku belum pernah bertemu dengan orang yang memiliki kemampuan setinggi Kiai Suryawisusa. Apalagi aku. Aku memelihara kumis dan membawa golok sekedar untuk menakut-nakuti orang. Tetapi aku tidak akan pernah berani memasuki gelanggang sebagaimana dibuka oleh Kiai Suryawisusa. Gelanggang apa maksud Kisanak? Pertarungan ini akan menentukan siapakah orang terbaik di negeri ini. Bukankah begitu? Kiai Suryawisusa mengangguk-angguk. Katanya, ya, kau benar. Ah, sudahlah. Aku terlalu lama mengganggu Kisanak. Silahkan makan dan minum. Aku juga akan makan dan minum sebelum nonton pertarungan yang tentu akan sangat menarik itu. Kami sudah selesai, Kisanak. Aku baru akan mulai. Orang itu pun kemudian sibuk dengan minuman yang hangat serta makan yang masih mengepul. Sementara itu, Kiai Udiana pun berkata, silahkan menikmati makan dan minum di kedai ini Kisanak. Kami akan mendahului. Bukankah kalian bermalam di kedai ini? Ya, sementara itu, pertarungan antara kedua orang berilmu tinggi itu masih akan berlangsung agak lama. Ya, masih ada waktu untuk melihat-lihat keadaan di Ngadi Reja. Ngadi Reja adalah tempat yang tidak terlalu ramai Kisanak. Jika hari ini kademangan ini menjadi ramai, karena hari ini akan berlangsung pertarungan antara dua orang yang berilmu sangat tinggi. Yang menang akan menyebut dirinya orang terbaik di negeri ini sampai datang orang lain untuk mengalahkannya. Ya, kami hanya akan memanfaatkan waktu kami demikianlah ketiga orang itu pun meninggalkan kedai itu. Untuk melihat-lihat. Namun mereka masih menitipkan kuda-kuda mereka di kedai itu. Tidak jauh bedanya dengan muridnya yang bernama Kiai Pentok itu guru. Kiai Pentok juga membunuh orang-orang yang dianggap memiliki kelebihan dari dirinya. Bedanya, Kiai Pentok terjun langsung ke dalam dunia kejahatan. Sedangkan nampaknya Kiai Surya Wisesa tidak langsung terjun. Mungkin Kiai Surya Wisesa mempunyai tangan-tangan yang tersembunyi untuk melakukan kejahatan berkatawikan sambil menyusuri jalan-jalan dekademangan Ngadi Reja. Jalan yang biasanya tidak terlalu banyak dilalui orang. Tetapi hari itu, jalan itu terkesan jalan yang ramai. Beberapa lama mereka berjalan-jalan dekademangan Ngadi Reja. Sementara itu matahari pun merayap semakin tinggi di langit. Marilah, kita lihat arna perang tanding itu, ajak Kiai Margawa sana. Mari, kita akan melihatnya sahut Kiai Udiana. Demikianlah mereka pun segera menuju ke arna tempat mereka akan berperang tanding. Ternyata persiapan Kiai Surya Wisesa kali ini lebih mantap daripada saat Kiai Surya Wisesa berperang tanding melawan Kisangga Geni. Saat itu, mereka melihat beberapa patok bambu yang dihubungkan dengan Gawar Lawe. Agaknya lingkungan di dalam Gawar Lawe itulah Kiai Surya Wisesa akan melaksanakan perang tanding agar ruang pertarungan itu dapat dibatasi. Ketika Kiai Margawa sana, Kiai Udiana dan Wikan sampai di tempat itu, maka suasananya masih belum terasa menjadi panas. Orang-orang yang mulai berkerumun nampaknya sudah siap bahwa mereka harus menunggu. Namun ketiga orang itu terkejut ketika tiba-tiba saja Kiai Surya Wisesa dan kedua orang muridnya muncul dari antara orang banyak. Mereka tergesa-gesa mendapatkan Kiai Margawa sana dan kedua orang muridnya. Sebelum Kiai Margawa sana bertanya apa-apa, Kisangga Geni itu pun berdesis, hati-hatilah Kiai Margawa sana. Kenapa? Anak buah Kiai Surya Wisesa tersebar di mana-mana. Memang tidak terlalu banyak, tetapi mereka akan dapat mengacaukan pemusatan nalar budi Kiai Margawa sana. Mereka berada di mana? Mereka berada di sekitar Arna. Mereka berada di antara mereka yang akan menyaksikan perang tanding itu. Dari mana kau tahu? Aku sudah sejak dua hari berada di sini. Aku berbicara dengan banyak orang. Ada di antara mereka yang dapat mengenali para murid Kiai Surya Wisesa. Sengaja atau tidak sengaja, sering terlontar dalam pembicaraan mereka di tempat-tempat ramai. Di pasar, di kedai-kedai atau di mana saja. Mereka tentu hanya akan menjadi saksi. Mudah-mudahan. Kiai Surya Wisesa yang ingin menjadi orang terbaik itu tentu tidak akan curang. Mungkin. Tetapi mungkin pula para pengikutnya akan melakukan sesuatu di luar pengetahuan Kiai Surya Wisesa sendiri. Kim Margawa sana mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih atas peringatanmu, Kisangga Geni. Tetapi bukankah kau sendiri akan menyaksikan perang tanding itu? Tentu. Jika kau tidak mampu membunuhnya, maka akulah yang akan membunuh Surya Wisesa. Jika ia berhasil membunuhku tetapi Kiai Surya Wisesa itu terluka parah. Kau tentu berkeberatan jika aku memanfaatkan kesempatan itu. Kau tentu memilih untuk tidak berbuat apa-apa terhadap orang yang sedang tidak berdaya. Tetapi aku dapat berbuat banyak terhadap para pengikutnya. Apalagi jika mereka mulai menjadi curang. Aku sudah mengatakan kepada kedua orang muridku, jika mereka menjadi curang, apa boleh buat. Tetapi jika tidak, maka mereka hanya boleh bersaksi. Kau juga akan berkata begitu kepadaku? Kau bukan muridku. Kau pun datang atas kemauanmu sendiri. Tetapi jika kau mau mendengarkan kata-kataku, maka sebaiknya kau pun melakukan sebagaimana dilakukan oleh murid-muridku. Bukan maksudku aku menyamakan kau dengan murid-murid dalam tataran ilmu. Tetapi hanya sekedar dalam menyikapi para pengikut Kiai Chandra Geni. Kisangga Geni menarik nafas panjang. Katanya, aku akan mempertimbangkannya. Kedudukanmu memang berbeda dengan murid-muridku. Murid-muridku tidak akan dapat menolak pesanku. Tetapi kau dan murid-muridmu dapat berbuat sesuai dengan kemauanmu sendiri. Kau dapat menerima pesanku, tetapi kau juga dapat menolaknya. Kisangga Geni termangu-mangu sejenak. Namun ia tidak menyaut. Dalam pada itu, matahari pun semakin lama menjadi semakin tinggi. Di sekitar gawar yang membentang menjadi batasan arna itu, tetapi pada jarak yang tidak terlalu dekat, beberapa orang telah menunggu peristiwa yang tentu akan sangat menarik. Perang tanding antara dua orang yang berilmu tinggi untuk memperebutkan gelar orang terbaik di Ngadi Reja dan sekitarnya dan bahkan kemudian akan ditingkatkan menjadi orang terbaik di negeri ini. Baru beberapa saat kemudian, orang-orang yang berada di sekitar arna itu bagaikan bergetar, orang-orang yang berada di sekitar arna itu bagaikan bergetar. Mereka saling berdesak untuk surut beberapa langkah. Kiai Suryawi sesa bersama dua orang muridnya telah memasuki lingkungan perang tanding. Di dalam lingkaran kerumunan orang yang ingin menyaksikan perang tanding itu. Namun sebagian besar dari mereka yang ingin menyaksikan perang tanding itu sudah membawa bekal pilihan sendiri-sendiri, siapakah yang akan memenangkan pertarungan itu. Mereka yang masih dibayangi ketakutan karena tingkah laku Kiai Pentok berharap agar Kiai Suryawi sesa tidak dapat memenangkan pertarungan itu. Tetapi mereka yang justru mempercayai bahwa kedatangan Kiai Suryawi sesa di Ngadi Reja itu berniat untuk menghentikan pola tingkah Kiai Pentok, justru menganggap bahwa sudah sewajarnya bahwa Kiai Suryawi sesa akan memenangkan perang tanding. Dengan demikian, maka ia akan dapat berbuat sebaliknya dengan Kiai Pentok selagi ia berada di Ngadi Reja. Demikianlah, maka sejenak kemudian, maka Kimar Gawasana yang semula masih berada di antara mereka yang berkerungun di tempat yang tidak begitu dekat dengan arna perang tanding itu pun telah mendekat ke arna pula, diikuti oleh Ki Udiana dan Wikan yang akan menjadi saksi, sebagaimana dua orang murid Kiai Suryawi sesa itu. Bagus berkata Kiai Suryawi sesa, ternyata kau datang juga Kimar Gawasana. Aku sudah berjanji untuk datang. Karena itu aku memang harus datang. Ternyata kau laki-laki juga. Aku kira kau akan membohongi aku. Tetapi ternyata kau benar-benar telah datang. Siapakah kedua orang yang datang bersamamu itu? Keduanya adalah muridku. Muridmu. Jadi kau curiga bahwa aku akan berbuat curang dalam perang tanding ini. Jadi kenapa kau harus membawa dua orang muridmu? Jika kau juga membawa kedua orang muridmu itu, apakah itu berarti bahwa kau mencurigai aku? Aku memang tidak mempercayai siapapun di dunia ini kecuali aku sendiri. Karena aku tidak akan pernah berbuat curang kepada siapapun juga. Karena itu, maka tidak seharusnya kau mencurigai aku, meskipun aku mencurigai-mu. Kau aneh. Tetapi baiklah. Aku juga akan menirukan sikapmu. Aku juga tidak mempercayai siapapun juga kecuali diriku sendiri. Karena itu, maka aku membawa dua orang untuk menjadi saksi. Tetapi sebenarnya saksi bagiku terutama bukan karena aku tidak mempercayai orang lain dalam hal ini kau. Tetapi kedua orang muridku condong untuk sekedar dapat memberikan kesaksian dari perang tanding ini. Kemudian jika aku mati dalam perang tanding ini, atau terluka parah, maka biarlah muridku itu membawa tubuhku pulang ke Gebang. Sebaliknya jika aku memang, biarlah kedua muridnya menyaksikan kemenangan gurunya dalam perang tanding melawan orang terbaik di negeri ini. Aku memang tidak berkeberatan dengan kedua saksimu itu. Bukankah itu baru disebut adil jika aku membawa dua orang saksi, kau juga membawa dua orang saksi. Aku pun tidak berkeberatan jika kau tidak mempercayai seorang pun termasuk aku. Baiklah. Bagaimanapun sikap kita, asal kita tetap memegang nilai-nilai kejujuran, maka tidak akan terjadi apa-apa selain perang tanding itu sendiri. Apakah kau sudah bersiap? Aku sudah bersiap. Jika demikian, maka tidak ada lagi yang harus kita tunggu. Ya memang tidak ada. Kedua orang itu pun kemudian segera mempersiapkan diri di dalam arna yang agaknya sudah dibuat orang para murid Kiai Suryawi sesa. Tiang-tiang bambu yang dihubungkan dengan Gawarlawe. Beberapa saat kemudian, maka kedua orang yang berilnu sangat tinggi itu pun telah mempersiapkan dirinya. Untuk melakukan perang tanding sebagaimana mereka kehendaki. Kim Margawa sana berkata Kiai Suryawi sesa, lihatlah. Di sekitar arna ini, meskipun mereka tidak berani mendekat, telah berkumpul banyak orang yang akan menyaksikan perang tanding ini. Karena itu, maka selain saksiku dua orang dan saksimu dua orang, maka mereka pun akan menjadi saksi, bahwa kau akan mati di arna pertarungan ini. Biarlah mereka melihat apa yang terjadi. Mungkin aku akan mati, tetapi mungkin kaulah yang mati. Kiai Suryawi sesa tertawa. Katanya, kau benar. Biarlah mereka melihat apa yang terjadi. Mereka datang untuk menyaksikan kenyataan di arna, bukan sekedar dugaan-dugaan. Orang-orang yang akan menyaksikan perang tanding meskipun tidak terlalu dekat itu, menjadi semakin tegang. Mereka melihat dua orang yang akan berperang tanding itu masih berbincang. Namun kemudian keduanya pun telah mengambil jarak. Dalam pada itu, dua orang murid Kiai Suryawi sesa berdiri di kedua sudut arna, sementara murid Kimar Gawasana berdiri di kedua sudut yang lain. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun mulai bergeser. Kiai Suryawi sesa pun mulai meloncat menyerang Kimar Gawasana. Namun serangan-serangannya masih belum bersungguh-sungguh. Demikian pula Kimar Gawasana yang berloncatan menghindar dan bahkan kemudian menyerang. Tetapi nampaknya mereka baru mulai menjajagi kemampuan lawan. Namun semakin lama, maka mereka pun bergerak semakin cepat. Serangan demi serangan telah mereka lancarkan. Namun pertahanan kedua orang itu pun nampaknya demikian rapatnya, sehingga sulit untuk menembus pertahanan masing-masing. Di luar sadarnya, maka orang-orang yang menyaksikan perang tanding itu telah bergeser setapak demi setapak maju, sehingga mereka pun kemudian menjadi lebih dekat lagi dari arna. Meskipun demikian, jika mereka sadar akan keberadaan mereka, maka mereka pun telah bergerak mundur lagi. Kimar Gawasana dan Kiai Suryawi sesa itu pun bergerak semakin cepat. Dengan tangkasnya mereka berloncatan. Kaki-kaki mereka seakan-akan tidak lagi menyentuh tanah. Kedua orang murid Kiai Suryawi sesa dan kedua orang murid Kimar Gawasana memperhatikan pertempuran itu dengan sungguh-sungguh. Semakin lama pertempuran itu pun menjadi semakin sengit, sementara unsur-unsur gerak mereka pun menjadi semakin rumit. Namun, agaknya kedua orang yang sedang berperang tanding itu masih sedang menjajagi kemampuan lawan. Karena itu, maka sekali-sekali mereka berloncatan menyerang, namun kemudian mereka pun melangkah surut untuk mengambil jarak. Sementara itu, orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu menjadi semakin berdebar-debar. Di match mereka, pertempuran itu sudah menjadi sangat seru. Namun murid-murid Kiai Suryawi sesa dan murid-murid Kimar Gawasana masih dapat melihat dengan jelas, betapa keduanya masih belum meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi. Tetapi ketika keringat sudah mulai membasahi pakaian mereka, maka gerakan mereka pun menjadi semakin cepat lagi. Bahkan orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu, tidak tahu lagi, apa yang sudah mereka lakukan. Kisang Gagani dan kedua muridnya pun menyaksikan pertempuran itu dengan tegang. Kisang Gagani yang juga berilmu sangat tinggi itu dapat mengikuti dengan jelas, apa yang terjadi di arna perang tanding itu. Tetapi Kisang Gagani justru menjadi gelisah, jika ia mengingat, siapakah yang seharusnya menang di antara keduanya. Dari satu sisi, Kisang Gagani menginginkan Kimar Gawasana itu terbunuh. Dengan demikian, ia tidak perlu lagi bersusah payah berperang tanding untuk mengalahkan dan membunuhnya. Ia pun tidak dapat dikatakan ingkar janji, karena ia sudah datang pada waktunya. Kalau sebelum saatnya tiba Kimar Gawasana itu mati, itu sama sekali bukan salahnya. Tetapi di sisi lain, ia justru ingin Kimar Gawasana itu tetap hidup. Jika Kimar Gawasana mati karena tangan orang lain, maka ia tidak akan mendapat kepuasan. Ia ingin Kimar Gawasana itu mati karena tangannya sebagaimana yang diucapkan pada saat ia dikalahkan oleh Kimar Gawasana. Namun ketika keduanya bertempur dalam tataran yang semakin tinggi, Kisang Gagani pun menjadi berdebar-debar. Sebenarnya lah kedua orang itu bertempur dalam tataran ilmu yang semakin lama semakin tinggi. Keduanya saling menyerang dengan garangnya. Tangan Kisuryawisesa bergerak tarayun ayun dengan cepat, sehingga tangan Kisuryawisesa itu seakan-akan tidak hanya terdiri dari dua lengan saja. Tetapi tangan Kisuryawisesa itu seakan-akan telah bertambah menjadi empat. Tetapi Kimar Gawasana itu mampu bergerak semakin cepat. Kecepatan tangan Kisuryawisesa telah diimbangi dengan kecepatan gerak Kimar Gawasana, sehingga Kimar Gawasana itu pun seolah-olah berada di mana-mana. Serangan-serangannya seolah-olah telah datang membadai dari segala arah, sehingga kadang-kadang Kisuryawisesa harus berloncat surut untuk mengambil jarak. Demikianlah pertempuran di antara kedua orang yang berilmu sangat tinggi itu berlangsung terus. Keduanya bahkan bagaikan dua ekor burung terbang serta bertempur di udara, seperti dua ekor Garuda yang berebut pengakuan sebagai raja yang menguasa yang kasa. Keduanya saling menyerang, mengelak dan bahkan terjadi pula benturan-benturan kekuatan di antara mereka. Kiyai Suryawisesa benar-benar telah menguasai ilmunya sampai tuntas. Tetapi Kiyai Suryawisesa tidak tahu, bahkan Kimar Gawasana justru telah melengkapi ilmunya sampai lembar terakhir dari sebuah kitab yang disimpannya rapat-rapat, yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, bahkan oleh murid-muridnya sendiri. Namun pada saat terakhir, Kimar Gawasana sudah sampai kepada satu keputusan, bahkan Kiyudiana, bahkan muridnya yang bungsu itu sudah matang untuk mempelajarinya. Itulah sebabnya, maka Kimar Gawasana sudah mempersiapkan kedua orang muridnya itu untuk pada suatu saat mewarisi kitabnya. Bahkan jika Kimar Gawasana tidak dapat keluar dengan selama dari perang tanding itu, maka ia sudah meninggalkan sepucuk surat kepada orang tua yang menunggui rumahnya di Gebang. Surat bagi Kiyudiana dan Wikan, yang memberitahukan kepada mereka tentang kitab itu serta di mana kitab itu disimpan. Demikianlah, maka perang tanding itu pun masih saja berlangsung dengan sengitnya. Sementara itu matahari pun bergerak perlahan-lahan melewati puncak langit. Kemudian perlahan-lahan pula bergeser semakin ke barat. Orang-orang yang menyaksikan perang tanding itu pun menjadi semakin berdebar-debar. Mereka yang berdiri di panas matahari sekedar menyaksikan itu pun rasa-rasanya sudah menjadi sangat letih. Keringat mereka telah membasahi pakaian mereka. Leher mereka menjadi kering dan kulit mereka bagaikan telah menjadi hangus terpanggang panas matahari. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana dengan kedua orang yang sedang bertarung itu. Kisang Gagani pun menjadi tegang. Ia tidak dapat mengingkiri kenyataan yang ada di hadapannya, bahwa Kisurya Wisesa memang memiliki kelebihan dari Kisang Gagani sendiri. Sementara itu, Kimar Gawasana masih selalu dapat mengimbanginya. Jika aku yang harus bertempur melawan Kimar Gawasana kecil sekali kemungkinannya bahwa aku akan dapat mengalahkannya berkata Kisang Gagani di dalam hatinya. Kenyataan yang dihadapinya itu telah memaksanya untuk mengaku dengan jujur, setidak-tidaknya kepada diri sendiri, bahwa ilmu Kisurya Wisesa dan Kimar Gawasana memang lebih tinggi dari ilmunya. Dalam pada itu, maka debu pun telah berhamburan di arna. Tanah pun menjadi bagaikan dibajak. Hentakan-hentakan ilmu yang sangat tinggi, telah membuat keadaan di sekitar arna itu menjadi bergetar semakin keras. Serangan-serangan yang datang silih berganti telah membuat kedua orang itu sekali-sekali terpental, terpelanting dan jatuh berguling. Namun dengan cepat mereka meloncat bangkit serta segera kembali memasuki pertarungan yang semakin seru. Benturan-benturan yang terjadi telah mengguncang pepohonan yang ada di sekitar arna, menggugurkan daun-daunnya. Bahkan dahan-dahan yang kering pun berpatahan dan jatuh di tanah. Namun bagaimanapun tinggi ilmu mereka berdua, namun mereka pun akhirnya harus mengakui pula keterbatasan mereka. Dukungan wadah mereka memang tidak selalu sejalan dengan kemauan mereka yang menyala. Akhirnya, ketika matahari menjadi semakin condong ke barat, mereka mulai merasakan bahwa dukungan kewadagan mereka mulai menyusut setelah mereka mengerahkan segenap tenaga dan kemampuan mereka. Kiai Suryawi sesapun harus mengakui bahwa tenaganya sudah mulai menyusut meskipun ia masih tetap berada dalam keadaan yang mantap. Demikian pula Kimar Gawasana. Ia menyadari sepenuhnya bahwa ada keterbatasan pada unsur kewadagannya. Karena itulah, maka baik Kiai Suryawi sesam maupun Kimar Gawasana harus segera berusaha menyelesaikan pertempuran itu. Namun mereka tidak dapat berbuat lebih banyak lagi. Apalagi mereka merasakan tubuh mereka yang kesakitan betapapun mereka meningkatkan daya tahan mereka. Serangan-serangan yang mampu menembus pertahanan lawan, telah membuat tulang-tulang mereka bagaikan menjadi retak. Namun pada saat mereka harus menyadari keterbatasan mereka itu, Kiai Suryawi sesa justru harus lebih banyak bergeser surut. Serangan-serangan Kimar Gawasana yang didukung oleh tenaga dalamnya yang tinggi, lebih banyak menembus pertahanan Kiai Suryawi sesa daripada serangan-serangan Kiai Suryawi sesa. Gila Kimar Gawasana desis Kisang Gawasana di luar sadarnya. Ada apa guru bertanya seorang muridnya. Aku harus mengakui kelebihan Kimar Gawasana. Aku harus mengakui, bahwa aku tidak akan dapat mengimbangi ilmunya sebagaimana aku dikalahkan oleh Kiai Suryawi sesa. Kedua muridnya mengangguk-angguk. Kedua orang muridnya itu pun dapat merasakan, bahwa kemampuan Kimar Gawasana mampu mendesak Kiai Suryawi sesa. Sementara itu, Kiai Udiana dan Wikan pun menjadi sangat tegang. Keduanya tidak putus-putusnya berdoa di dalam hati, agar guru mereka selalu mendapat perlindungan sehingga guru mereka dapat meninggalkan arna perang tanding itu dengan selamat. Sementara itu, kedua orang murid Kiai Suryawi sesa yang berdiri di dua sudut arna itu menjadi lebih tegang lagi. Mereka pun mengerti, bahwa Kiai Suryawi sesa mulai terdesak. Meskipun demikian mereka masih tetap berpengharapan. Kiai Suryawi sesa masih memiliki ilmu puncaknya yang akan dapat dipergunakannya untuk mengakhiri perlawanan Kimar Gawasana, sebagaimana Kiai Surya mengakhiri perlawanan Kisang Gaggeni. Meskipun demikian, murid-murid Kiai Suryawi sesa itu sudah mempersiapkan diri mereka. Jika keadaan menjadi sulit dan tidak teratasi bagi Kiai Suryawi sesa, maka murid-muridnya harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkannya. Agaknya harga diri Kiai Suryawi sesa hanya sebatas keselamatannya. Jika nyawanya terancam, maka Kiai Suryawi sesa pun telah melupakan harga dirinya. Tetapi jika itu terjadi, jika Kiai Suryawi sesa harus melepaskan harga dirinya jika keselamatannya terancam, maka Kiai Suryawi sesa telah siap meninggalkan Ngadi Reja untuk mencari daerah baru yang akan dapat mengakui kelebihannya. Bahkan mengakui bahwa Kiai Suryawi sesa adalah orang terbaik di seluruh negeri ini. Dalam pada itu, tidak hanya dua orang murid Kiai Suryawi sesa yang berada di sudut-sudut arna pertandingan. Tetapi murid-murid Kiai Suryawi sesa yang tersebar di antara mereka yang menyaksikan pertarungan itu pun telah mempersiapkan diri pula. Kedua orang yang berada di sudut arna telah memberikan pesan, bahwa dengan gerakan-gerakan tertentu yang telah mereka sepakati, kedua orang murid Kiai Suryawi sesa itu memerintahkan agar saudara-saudara seperguruannya bersiap untuk melakukan sesuatu yang agaknya juga sudah direncanakan oleh para murid Kiai Suryawi sesa. Kisang Gaggeni yang telah mencium rencana itu, sempat melihat dua orang murid Kiai Suryawi sesa yang mempersiapkan diri. Tetapi ketika Kisang Gaggeni itu akan merayap mendekati mereka, timbul keraguan-keraguan di dalam hatinya. Kenapa aku harus ikut campur? Kenapa aku harus berusaha untuk menyelamatkan Kim Margawasana serta dua orang muridnya? Adalah lebih baik jika Kim Margawasana itu mati. Dengan demikian, aku tidak perlu lagi berperang tanding melawannya. Sementara ilmunya ternyata masih lebih tinggi selapis dengan ilmuku. Jika ia dapat memenangkan perang tanding ini, akan berarti bahwa ia telah mengalahkan Kiai Suryawi sesa, sementara aku sendiri tidak dapat mengalahkannya. Karena itu, jika Kim Margawasana itu selamat, maka akulah yang terancam akan mati dalam perang tanding yang telah kami sepakati. Karena itu, maka Kisang Gaggeni pun berpura-pura tidak melihat kegelisahan kedua orang itu. Bahkan ketika mereka bergeser mendekat, Kiyudiana dan Wikan justru lebih terikat kepada arna pertempuran itu daripada memperhatikan kedua orang murid Kiai Suryawi sesa. Itulah sebabnya kedua orang itu tidak melihat ketika seorang murid Kiai Suryawi sesa itu memberi isyarat, melanjutkan isyarat Kiai Suryawi sesa, agar murid-muridnya mulai melakukan sesuatu ketika dirasa bahwa sulit bagi Kiai Suryawi sesa untuk memenangkan perang tanding itu. Namun Kiai Suryawi sesa masih berharap jika perhatian Kim Margawasana terpecah, maka ia akan dapat mempergunakan kesempatan itu untuk menghancurkannya dengan ilmu pamungkasnya. Tetapi Kim Margawasana sendiri justru mengetahui isyarat yang diberikan oleh Kiai Suryawi sesa. Karena itu, maka Kim Margawasana tidak ingin menjadi korban kecurangan lawannya. Karena itu, Kim Margawasana lah yang justru dengan cepat memancing agar Kiai Suryawi sesa segera mempergunakan aji pamungkasnya. Sebelum para murid Kiai Suryawi sesa sempat berbuat sesuatu untuk menarik perhatian Kim Margawasana, maka Kim Margawasana telah meloncat mengambil jarak. Kim Margawasana yang berhasil mulai mendesak lawannya itu justru mulai membuat ancang-ancang untuk melepaskan aji pamungkasnya meskipun Kim Margawasana sendiri masih belum tersudut sehingga tidak mempunyai kesempatan lagi. Kiai Suryawi sesa terkejut. Ia tidak mengira bahwa Kim Margawasana secepat itu berniat untuk melepaskan aji pamungkasnya. Tetapi Kiai Suryawi sesa tidak mempunyai kesempatan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Ia justru merasa terlambat memberikan isyarat kepada para muridnya untuk berbuat sesuatu yang dapat menarik perhatian Kim Margawasana. Karena itu, untuk menghindari akibat yang lebih buruk lagi, maka Kiai Suryawi sesa pun segera mempersiapkan aji pamungkasnya. Dalam sekejap Kiai Suryawi sesa itu sudah siap dan dengan agak tergesa-gesa Kiai Suryawi sesa telah melontarkan ilmu pamungkasnya. Kiai Suryawi sesa itu berniat untuk mendahului Kim Margawasana meskipun hanya sekejap. Tetapi Kim Margawasana justru lebih siap dari lawannya. Karena itu demikian Kiai Suryawi sesa melontarkan aji pamungkasnya, maka Kim Margawasana pun telah melakukannya pula. Bukan ilmu angin pusarannya yang diluncurkannya, tetapi seleret sinar yang membentur aji pamungkas yang dilontarkan oleh Kiai Suryawi sesa. Benturan yang dasyat telah terjadi. Rasa-rasanya bumi pun telah terguncang. Pepohonan bergoyang sehingga ranting-ranting serta daun-daunnya yang kuning telah berguguran di tanah. Kim Margawasana telah terlempar beberapa langkah surut. Tubuhnya terpelanting jatuh di luar arna perang tanding. Kiai Udiana dan Wikan pun segera berlari mendekatinya. Mereka pun segera berjongkok di sini tubuh Kiai Margawasana. Namun Kiai Margawasana yang terpelanting jatuh terlentang itu masih mampu bangkit dan duduk dengan dibantu oleh Kiai Udiana dan Wikan. Dari bibirnya meleleh darah yang segera menitik di pangkuannya. Guru desis Kiai Udiana. Kim Margawasana itu pun kemudian duduk bersila, memusatkan alar budinya untuk mengatur pernafasannya. Di sini lain, Kiai Surya Wisesa pun telah terlempar pula. Tubuhnya pun terbanting di tanah sebagaimana Kim Margawasana. Namun keadaan Kiai Surya Wisesa pun nampaknya lebih parah dari Kim Margawasana. Kiai Surya Wisesa melontarkan aji pamungkasnya dengan tergesa-gesa, sehingga ia tidak sempat memanfaatkan segala tenaga dan kekuatan didukung oleh tenaga dalamnya sepenuhnya. Para murid Kiai Surya Wisesa itu pun terkejut. Gurunya telah terpancing untuk segera melontarkan ilmunya ketika murid-muridnya yang harus memecah perhatian Kim Margawasana belum sempat berbuat apa-apa. Ketika dua orang muridnya berjongkok di sisinya, maka Kiai Surya Wisesa yang terluka parah itu mencoba untuk mengatakan sesuatu. Tetapi darah telah meleleh pula dari mulutnya. Guru. Guru desis muridnya. Margawasana curang desis Kiai Surya Wisesa dengan susah payah, aku telah terpancing untuk melawan ilmunya dengan tergesa-gesa. Sementara itu kalian terlalu lamban untuk memancing perhatiannya. Segala sesuatunya berlangsung begitu cepat guru. Lebih cepat dari perkiraan kita. Isyarat guru pun baru saja guru berikan, sehingga segala sesuatunya menjadi terlambat. Bagaimana keadaan Kim Margawasana? Ia juga terpental keluar dari arena, guru. Aku tidak mau mati sendiri. Bunuh Margawasana yang terluka parah itu. Ia tidak akan dapat melawan kalian. Lumatkan pula kedua orang muridnya. Ia hanya membawa dua orang bersamanya. Kerahkan saudara-saudara seperguruanmu. Baik, guru. Tetapi keadaan guru sendiri? Biarkan aku. Tidak ada obat yang dapat mengobati isi dadaku yang sudah hancur sekarang ini. Tetapi, kerjakan perintahku. Kerahkan saudara-saudaramu yang ada di sini bunuh Margawasana bersama kedua orang muridnya itu. Kedua orang murid Kiai Suryawisosa itu pun segera bangkit berdiri. Ia pun segera memberikan isyarat kepada saudara-saudara seperguruannya yang berada di sekitar arena, berbaur dengan orang-orang yang menyaksikan perang tanding itu. Sejenak kemudian telah berkumpul tujuh orang murid Kiai Suryawisosa yang kemudian telah bergabung bersama dua orang murid terpercayanya. Apa yang harus kita lakukan, Kakang? Yang terjadi ternyata berbeda dengan yang kita rencanakan. Rencana pertama maupun rencana kedua. Lupakan rencana-rencana itu. Sekarang bunuh Margawasana dan kedua orang muridnya itu. Baik, Kakang. Kedelapan orang itu telah meninggalkan Kiai Suryawisosa yang terbaring. Seorang lagi menunggui gurunya yang masih menyeringai menahan sakit. Kiyudiana dan Wikan terkejut melihat sikap delapan orang yang mendatangi mereka. Panggeraita mereka mengatakan bahwa delapan orang itu berniat buruk atas mereka. Guru, apa yang harus kami lakukan bertanya Kiyudiana. Jika mereka berniat buruk, apa boleh buat? Adalah hak kalian berdua untuk membela diri. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Mudah-mudahan Tuhan masih melindungi kita. Orang-orang yang menyaksikan perang tanding itu menjadi semakin berdebar-debar. Gejolak yang terjadi di jantung mereka satu benturan dua ilmu yang sangat tinggi itu terjadi masih belum meredah. Mereka pun kemudian melihat bahwa ternyata setelah perang tanding berakhir, masih ada peristiwa yang sangat menegangkan. Sementara itu, di antara mereka yang menyaksikan perang tanding itu, Ki Sanggageni menjadi sangat bimbang, apa yang akan dilakukannya. Ia melihat bahwa delapan orang murid Kiyai Surya Wisesa itu tentu akan berniat buruk. Mereka tentu akan membunuh Ki Margawasana yang sudah tidak berdanya serta kedua orang muridnya. Meskipun Ki Sanggageni mengerti, bahwa Ki Udiana dan Wikan adalah dua orang murid pilihan yang berilmu tinggi, namun melawan delapan orang murid Kiyai Surya Wisesa adalah kerja yang sangat berat. Murid-murid Kiyai Surya Wisesa itu tentu juga orang-orang berilmu tinggi. Meskipun mungkin tingkat ilmu mereka tidak setinggi ilmu Kiyai Pentok, namun delapan orang adalah satu kekuatan yang sangat berbahaya. Namun dari dalam relung hatinya terdengar suara, biarkan saja Margawasana mati. Bukankah dengan demikian aku tidak akan perlu berperang tanding melawannya? Jika ia tetap hidup dan kemudian sembuh serta pulih kembali, maka akan sulit sekali untuk dapat mengalahkannya. Karena itu, maka Ki Sanggageni itu pun justru berniat untuk meninggalkan tempat itu. Kepada kedua orang muridnya ia pun berkata, mari kita pergi. Kita tidak berkepentingan lagi dengan apa yang terjadi selanjutnya. Tetapi orang-orang itu tentu akan membunuh Kim Margawasana serta kedua orang muridnya. Persetan dengan mereka geram Ki Sanggageni. Tetapi di wajah kedua muridnya ia melihat keraguan-raguan yang sangat. Nampaknya mereka merasa berkeberatan untuk meninggalkan Kim Margawasana dengan kedua orang muridnya dalam keadaan yang sangat sulit. Betapapun tinggi ilmu kedua orang murid Kim Margawasana, namun untuk melawan delapan orang, maka mereka akan mengalami tekanan yang sangat berat. Kedelapan orang itu adalah saudara-saudara seperguruan Kiai Pentok yang pernah menguasai lingkungan Ngadirja dan sekitarnya. Meskipun kedua orang muridnya itu tidak mengatakannya, tetapi Ki Sanggageni itu seakan-akan mendengar mereka memperingatkan, bahwa Kim Margawasana itu pun pernah menyelamatkannya ketika maut sudah mengintipnya, di saat Ki Sanggageni itu berperang tanding melawan Kiai Suryawi sesak itu pula. Sejenak Ki Sanggageni termangu-mangu. Sementara itu, Ki Udiana dan Wikan pun telah bangkit berdiri, sementara Ki Margawasana masih duduk bersilah sambil memusatkan nalar budinya, mengatur pernafasannya untuk mengatasi kesulitan di bagian dalam tubuhnya. Untuk beberapa saat Ki Sanggageni masih belum mengambil sikap. Namun kedua muridnya masih belum beranjak dari tempatnya untuk mengikuti gurunya pergi meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba Ki Sanggageni itu pun berpaling kebekasarna perang tanding itu. Dilihatnya Ki Udiana dan Wikan telah mulai bertempur melawan kedelapan orang yang berniat untuk membunuh Ki Margawasana yang masih sangat lemah serta kedua orang muridnya itu. Sejenak Ki Sanggageni itu berdiri mematung. Namun tiba-tiba saja ia pun berkata sambil meloncat menuju kebekasarna perang tanding itu, kita selamatkan Ki Margawasana. Abah-abah itu tidak perlu diulangi lagi. Kedua orang muridnya pun segera berlari mengikuti Ki Sanggageni. Ki Udiana dan Wikan harus mengerahkan segenap kemampuan mereka untuk melindungi gurunya yang lemah. Keduanya berloncatan dengan tangkasnya. Namun adalah sangat sulit untuk menahan kedelapan orang yang sudah menghentak kemampuan mereka pula. Dengan geram mereka bertekad untuk membunuh Ki Margawasana itu lebih dahulu. Baru kedua orang muridnya. Enam orang di antara mereka berusaha untuk mendesak Ki Udiana dan Wikan agar mereka menjauhi Ki Margawasana. Sementara itu, dua orang yang lain sudah siap untuk membunuh Ki Margawasana. Aku akan membunuh dengan membenamkan jari-jari tanganku ke dadanya geram seorang di antara mereka. Karena itu, maka orang itu sama sekali tidak mempergunakan senjata apapun. Sementara yang seorang lagi, biarkan aku memilin lehernya sampai tulang-tulang lehernya patah. Baru ia tahu, bahwa ia berhadapan dengan sebuah perguruan yang tidak ada bandingnya di bentangan pesisir lor sampai pesisir kidul. Namun ternyata sulit sekali untuk mendesak Ki Udiana dan Wikan menjauh dari Ki Margawasana yang lemah. Keduanya berusaha untuk tetap bertahan saling membelakangi di depan dan di belakang Ki Margawasana. Tetapi Ki Udiana dan Wikan pun akhirnya mengalami kesulitan. Dalam keadaan yang hampir tidak teratasi, tiba-tiba terdengar seseorang berteriak, bertahanlah murid-murid Margawasana. Aku berdiri di pihakmu. Ketika mereka berpaling, mereka melihat Kisanggageni bersama kedua orang muridnya berlari-lari mendekat. Para murid Kiai Suryawisasa itu menjadi berdebar-debar. Mereka tahu siapakah Kisanggageni itu. Mereka tahu bahwa Kisanggageni pernah berperang tanding melawan guru mereka. Meskipun guru mereka dapat mengatasinya, tetapi Kisanggageni itu adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Dalam pada itu, maka sejenak kemudian, Kisanggageni serta kedua orang muridnya telah bergabung bersama Ki Udiana dan Wikan. Dengan demikian, maka pekerjaan Ki Udiana dan Wikan pun menjadi jauh lebih ringan. Sebenarnya lah, pertempuran antara kedelapan murid Ki Suryawisasa melawan Kisanggageni bersama kedua orang muridnya serta kedua orang murid Ki Margawasana itu menjadi semakin seru. Kedua belah pihak telah mengerahkan kemampuan mereka. Meskipun jumlah mereka berbeda, tetapi kemampuan mereka pun berbeda pula. Karena itulah, maka Kisanggageni dan kedua orang muridnya sempat mendesak para murid Ki Yai Suryawisasa menjauh Iki Margawasana. Dalam pada itu, murid Ki Yai Suryawisasa yang menunggui gurunya yang terluka sangat berat itu pun menjadi semakin berdebar-debar. Orang itu melekatkan kupinya ke mulut Ki Yai Suryawisasa ketika Ki Yai Suryawisasa itu bertanya kepadanya dengan suara yang sangat perlahan, apakah Margawasana itu sudah mati? Murid Ki Yai Suryawisasa itu menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia pun menjawab, sudah guru. Baru saja saudara-saudaraku membunuhnya. Kedua orang muridnya, mereka juga sudah mati. Ki Yai Suryawisasa itu tertawa. Tetapi suara tertawanya terputus. Nafasnya menjadi berdesakan dan akhirnya Ki Yai Suryawisasa itu pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Guru, guru muridnya itu mengguncang-guncang tubuh gurunya. Namun Ki Yai Suryawisasa sudah tidak dapat mendengarnya. Muridnya itu menggeretakan giginya. Ia pun segera bangkit berdiri. Dia matinya beberapa orang saudara seperguruannya yang sedang bertempur itu. Namun kemudian sambil berteriak orang itu pun berlari, Aku bunuh kau Margawasana. Orang-orang yang sedang bertempur melawan para murid Ki Yai Suryawisasa itu pun terkejut. Ketika Ki Udiana berpaling, maka dilihatnya orang yang semula menunggu Ki Yai Suryawisasa itu berlari ke arah Ki Margawasana yang sedang berusaha memperbaiki pernafasan serta peredaran darahnya dan tatanan urat syarafnya. Karena itu, maka Ki Udiana pun segera meloncat meninggalkan lawan-lawannya dan menghadang orang yang berlari kencang sekali itu. Sementara lawan-lawannya telah diambil alih oleh Wikan, Ki Sanggageni serta kedua orang muridnya. Ki Udiana yang melihat orang itu berlari seperti seekor benteng yang terluka, telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bahkan Ki Udiana itu pun telah siap membenturkan kekuatan yang dilambari tenaga dalamnya yang tinggi melawan serangan orang yang berlari kencang itu. Demikian orang itu menjadi semakin dekat, maka orang itu pun berteriak, minggir, atau kaulah yang akan mati. Tetapi Ki Udiana tidak menepi. Ia bahkan sedikit memiringkan tubuhnya serta merendah pada lututnya. Karena Ki Udiana tidak menepi, maka orang itu pun dengan kekuatan penuh telah menyerang Ki Udiana. Dengan ancang-ancang yang panjang, orang itu meloncat serta memiringkan tubuhnya. Kedua kakinya terjulur merapat mengarah ke dada Ki Udiana. Namun Ki Udiana yang berdiri dan memiringkan tubuhnya serta sedikit merendah pada lututnya itu, telah membentur serangan itu. Ki Udiana melindungi tubuhnya dengan kedua tangannya yang dilipatnya di depan dadanya. Benturan yang sangat keras telah terjadi. Ki Udiana itu pun tergetar beberapa langkah surut. Namun Ki Udiana masih tetap mampu mempertahankan keseimbangannya. Sementara itu, orang yang menyerangnya dengan kedua kakinya itu pun berteriak kesakitan. Kedua kakinya bagaikan telah membentur lapisan baja yang sangat kokoh, sehingga tidak tergoyahkan oleh serangannya. Orang itu tidak saja terpental. Namun kedua kakinya terasa bagaikan menjadi retak. Demikian orang itu terbanting di tanah, maka ia pun menggeliat kesakitan, sehingga akhirnya orang itu pun menjadi pingsan. Sejenak Ki Udiana berdiri tegak. Meskipun dia sudah melindungi dadanya dengan kedua tangannya yang bersilang di dadanya, namun terasa dadanya menjadi sesak dan bahkan kedua tangannya itu pun terasa sakit. Ki Udiana telah berusaha untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya untuk mengurangi rasa sakit dan sesak. Sehingga perlahan-lahan keadaannya menjadi lebih baik. Meskipun demikian, dada dan kedua tangannya itu masih saja terasa nyeri. Tetapi Ki Udiana tidak dapat tinggal diam. Karena lawannya yang seorang itu pingsan, maka ia pun segera memasuki arna pertempuran itu kembali, meskipun Ki Udiana masih saja sambil berdesah menahan sakit. Para murid Ki Yai Surya Wisesa itu segera menyadari bahwa gurunya tentu sudah meninggal sehingga saudara seperguruannya yang menungguinya bagaikan menjadi gila. Karena itu, maka mereka pun segera menghentakan kemampuan mereka untuk segera mengakhiri pertempuran itu. Mereka harus membunuh Kim Margawa sana serta murid-muridnya. Bahkan Ki Sanggageni dan kedua orang muridnya yang telah mencampuri persoalan itu. Tetapi mereka tidak dapat berbuat banyak. Ki Udiana yang meskipun dadanya masih merasa nyeri, serta wikan, bertempur dengan kecepatan yang tinggi. Sementara itu, Ki Sanggageni benar-benar merupakan seorang yang sangat garang. Pertempuran itu tidak berlangsung terlalu lama. Tiba-tiba saja semua lawan-lawan kedua orang murid Kim Margawa sana serta Ki Sanggageni dan kedua orang muridnya itu telah terbaring berserakan. Ketika Kim Margawa sana kemudian telah menjadi lebih baik serta mulai berusaha untuk bangkit berdiri, ia pun bertanya, apa yang sudah terjadi? Mereka memang berbuat curang guru. Kami terpaksa berbuat sesuatu. Aku tidak berniat membunuh mereka berkata Ki Sanggageni, tetapi salah mereka sendiri. Daya tahan mereka terlalu rendah, sehingga ada di antara mereka yang mati. Tetapi ada yang pingsan. Entahlah. Aku tidak sempat memperhatikan mereka seorang demi seorang. Kim Margawa sana memang mendengar di antara mereka ada yang merintih. Bahkan dua orang pun kemudian telah menggeliat dan berusaha untuk bangkit. Nah, mereka masih hidup. Kim Margawa sana yang dibantu oleh Wikan pun berusaha mendekati orang yang berusaha untuk bangkit dan duduk di tanah. Inilah akhir dari perang tanding itu. Bagaimana dengan gurumu? Aku belum sempat melihatnya kembali Kim Margawa sana. Tetapi agaknya guru sudah meninggal. Kim Margawa sana menarik nafas panjang. Katanya, katakan kepadaku, apa untungnya perang tanding seperti ini? Jika benar gurumu meninggal, maka semuanya sudah tidak berarti lagi. Sebenarnya ia masih sangat diperlukan oleh murid-muridnya, seperti kalian dan saudara-saudara seperguruan kalian. Tetapi gurumu pergi terlalu pagi, sementara ilmu kalian masih belum cukup tinggi. Orang itu tidak menjawab. Sementara Kim Margawa sana pun berkata, nah, sekarang kau mempunyai tugas yang tidak pernah kau harapkan. Kau harus merawat saudara-saudara seperguruanmu. Bahkan kau harus menyelenggarakan pemakaman gurumu. Bukankah semua itu tidak pernah kau impikan? Demikian pula saudara-saudara seperguruanmu. Kalian berguru untuk mendapatkan ilmu. Tetapi sekarang, apa yang kalian dapatkan? Orang itu sama sekali tidak menjawab. Namun pertanyaan-pertanyaan Kim Margawa sana itu pun telah didengar pula oleh Kisang Gagani. Pertanyaan itu pun langsung menusuk ke jantungnya. Apa untungnya dengan perang tanding seperti yang baru saja disaksikannya? Yang kalah mati dan yang menang terluka berat di bagian tubuhnya. Bahkan mungkin sekali terjadi, kedua-keduanya tidak dapat tertolong lagi. Satu mati di tempat, yang lain mati karena luka-luka di dalam tubuhnya yang tidak terobati. Namun Kisang Gagani tidak berkata apa-apa. Kepada murid Kiai Surya Wisusa, Kim Margawa sana pun berkata, Aku serahkan segala sesuatunya kepadamu. Kau adalah muridnya. Kau dibebani untuk mengurus segala sesuatunya berhubungan dengan kematian gurumu. Lalu apa yang akan Kim Margawa sana lakukan bertanya murid Kiai Surya Wisusa. Pulang. Aku akan pulang ke rumahku. Tetapi Kim Margawa sana telah memenangkan perang tanding ini. Itu berarti Kim Margawa sana berhak disebut orang terbaik di negeri ini. Tidak. Tidak ada orang yang terbaik dalam melahkan huragan. Yang berilmu tinggi, tentu ada yang lebih tinggi. Yang terkuat sekalipun tentu mempunyai kelemahan-kelemahan yang pada suatu saat akan tertembus. Orang-orang ngadir reja tentu berniat menanggapi kemenangan ini. Tidak perlu. Tetapi pesanku, jika kelak ada orang yang bertingkah laku seperti Kiai Pentok, maka aku atau muridku yang terpercaya akan datang lagi ke ngadir reja. Murid Kiai Surya Wisusa itu pun terdiam. Tetapi ia masih saja menahan kesakitan yang seakan-akan telah mencengkam seluruh bagian tubuhnya. Sementara itu, Ki Warga Wasana yang akan meninggalkan tempat itu, sempat melihat keadaan Kiai Surya Wisusa. Ternyata Kiai Surya Wisusa memang sudah meninggal. Sungguh. Akhir yang sangat tidak diharapkan dasis Ki Marga Wasana. Namun sejenak kemudian, maka Ki Marga Wasana itu pun telah mengajak Ki Udiana dan Wikan meninggalkan arna perang tanding itu. Mereka masih akan singgah di kedai untuk mengambil kuda-kuda mereka. Tetapi Ki Marga Wasana itu pun telah menemui Ki Sangga Geni dan kedua orang muridnya. Terima kasih, Ki Sangga Geni. Tanpa bantuanmu dan murid-muridmu, entahlah apa yang terjadi padaku berkata Ki Marga Wasana. Aku telah membayar hutangku, Ki Marga Wasana berkata Ki Sangga Geni, kau pernah menyelamatkan aku. Dan sekarang aku membantu murid-muridmu untuk menyelamatkanmu. Ya, ya. Tetapi sebenarnya sejak semula aku tidak pernah menganggap bahwa kau berhutang kepadaku. Pertolongan yang diberikan kepada sesamanya dengan ikhlas itu berbeda dengan hutang yang kita berikan kepada orang itu. Pertolongan yang diberikan dengan ikhlas tidak akan dihubungkan dengan tuntutan untuk dibayar kembali. Namun jika ternyata Ki Sangga Geni telah melakukannya, maka aku mengucapkan terima kasih. Sejak semula aku sulit mengikuti jalan pikiranmu. Tetapi entah apa yang kau pikirkan, namun aku merasa bahwa hutangku kepadamu sudah aku lunasi. Itu artinya menurut jalan pikiranku, kita berpijak pada kesempatan yang sama. Ki Marga Wasana menarik nafas panjang. Katanya, kau masih memikirkan perang tanding itu lagi? Ya, tentu saja aku tidak dapat menantangmu selagi kau terluka di bagian dalam tubuhmu. Tetapi luka itu tentu akan segera sembuh. Mudah-mudahan sebelum batas waktunya, kau sudah sembuh, sehingga aku benar-benar dapat menepati janjiku. Aku datang untuk membunuh setahun setelah aku kau kalahkan. Ki Marga Wasana menarik nafas panjang. Sementara itu, darah wikan yang masih panas itu rasa-rasanya bagaikan mendidih kembali. Tetapi ia berusaha untuk menahan diri. Apalagi Ki Udiana, murid Ki Marga Wasana yang lebih tua itu pun tidak berkata apa-apa. Baiklah. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Sekarang, apakah kau akan pulang dahulu atau langsung pergi ke Gebang, terserah saja kepadamu. Tetapi aku memerlukan waktu beberapa hari untuk menyembuhkan luka-luka dalamku. Ki Sanggageni termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, Aku akan langsung pergi ke Gebang. Aku tidak mau kau katakan terlambat datang. Lebih baik aku menunggu. Jika terjadi kelambatan, itu karena keadaanmu. Kaulah yang bertanggung jawab atas kelambatan itu. Ki Marga Wasana menarik nafas panjang. Ia pun tidak mengerti, apa pula yang sebenarnya dikejar oleh Ki Sanggageni dengan tantangan perang tandingnya itu. Seharusnya Ki Sanggageni mampu mengukur kemampuan dirinya. Jika Kiai Suryawi sesayang dapat mengalahkan Ki Sanggageni itu dapat dikalahkan oleh Ki Marga Wasana, maka apakah ia tidak dapat menarik perbandingan dari keadaan itu. Tetapi Ki Marga Wasana tidak mau menjadi takabur. Jika kelak ia sembuh dan Ki Sanggageni menyudutkannya untuk berperang tanding, maka ia tidak akan dapat meremahkan Ki Sanggageni yang berguru kepada iblis itu. Baiklah Ki Sanggageni. Silahkan mendahului ke Gebang. Kami bertiga datang dengan naik kuda. Sekarang kuda-kuda kami telah kami titipkan di sebuah kedai. Kami akan mengambil kuda-kuda kami lebih dahulu. Mungkin kalianlah yang akan sampai lebih dahulu di Gebang berkata Ki Sanggageni. Kemudian, kami hanya berjalan kaki. Tetapi agaknya kami akan bermalam semalam lagi di perjalanan, baru esok sore kami akan sampai di gedang. Ki Sanggageni pun mengangguk-angguk. Katanya, siapapun yang akan sampai di Gebang lebih dahulu bukan masalah. Akhirnya gala sesuatunya masih akan menunggu kau sembuh. Ki Margawasana pun mengangguk sambil menjawab, Ya, aku masih menunggu kesembuhanku sehingga segala sesuatunya menjadi pulih kembali. Demikianlah, maka mereka pun berpisah. Ki Sanggageni dengan murid-muridnya, Ki Margawasana pun bersama murid-muridnya pula. Ketika Ki Sanggageni dan kedua muridnya itu telah meninggalkan mereka, maka Wikan pun berkata, Sombongnya Ki Sanggageni, guru. Bukankah menurut guru, orang itu hampir mati karena perang tanding melawan Kiai Suryawi sesa itu? Ya. Bukankah dengan demikian seharusnya ia berpikir dua-tiga kali untuk menantang guru berperang tanding? Tetapi jika itu sudah menjadi tekadnya, apa boleh buat sahut Ki Udiana? Wikan pun mengangguk-angguk. Sementara itu, kaki mereka pun telah melangkah perlahan-lahan menuju ke kedai tempat mereka menitipkan kuda mereka. Dada Ki Margawasana masih terasa nyeri. Sementara tubuhnya masih sangat lemah. Ketika mereka sampai di kedai tempat mereka menitipkan kuda mereka, mereka terkejut. Sambutan pemilik kedai itu menjadi sangat jauh berbeda. Ketika mereka melihat Ki Margawasana datang dengan langkah yang lemah, maka pemilik kedai itu pun dengan tergesa-gesa menyongsongnya. Marilah, beristirahat sajalah dahulu Ki Margawasana. Tidak di tempat semalam Ki. Margawasana bermalam. Tetapi marilah, aku persilahkan bermalam di gandok rumah kami. Dari mana Ki Sanak mengetahui namaku? Nama Ki Sanak sudah kami dengar sejak 2-3 hari yang lalu, bahwa Ki Yai Suryawisasa akan berperang tanding melawan Ki Margawasana. Tetapi kami tidak mengira bahwa Ki Margawasana yang semalam menginap di kedai ku itulah yang akan berperang tanding hari ini. Tetapi ternyata Ki Margawasana lah yang telah turun ke arna pertarungan itu dan bahkan memenangkan perang tanding sehingga Ki Yai Suryawisasa telah terbunuh. Sebenarnya aku datang tidak berniat untuk membunuh Ki Sanak. Tetapi aku tersudut sehingga aku tidak dapat berbuat lain. Betapapun aku berusaha mengekang diri, tetapi ternyata aku masih merasa lebih penting mempertahankan nyawaku meskipun aku harus mengorbankan nyawa orang lain. Sengaja atau tidak sengaja. Tetapi bukan itulah yang penting. Apapun niat kedatangan Ki Margawasana, namun Ki Margawasana telah menyelesaikan perang tanding untuk menentukan siapakah orang terbaik di negeri ini. Negeri mana? Ki Yai Suryawisasa mengira kalau ia dapat mengalahkan aku, ia akan menjadi orang terbaik di seluruh negeri. Satu mimpi buruk yang jauh dari kenyataan. Di Mataram ada lebih dari sebangsal orang berilmu jauh lebih tinggi dari ilmuku. Di mana-mana ada orang-orang berilmu tinggi. Yang satu lebih tinggi dari yang lain. Yang lebih tinggi itu akhirnya dapat dikalahkan pula oleh orang lain yang tidak pernah disebut namanya, karena setiap kekuatan mengandung kelemahan. Apakah Ki Margawasana juga mengetahui kelemahan Ki Yai Suryawisasa? Seseorang tidak perlu mengetahui kelemahan orang lain. Tetapi kalau sudah dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka segala sesuatunya akan terjadi. Pemilik kedai itu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian orang itu pun mempersilahkannya lagi, Marilah Ki Margawasana. Silahkan ke gandok kanan. Kami sudah mempersiapkan bilik di gandok kanan. Barangkali akan lebih sesuai dengan Ki Margawasana serta kedua orang pengiring itu. Keduanya adalah murid-muridku sahut Ki Margawasana. Namun kemudian katanya, Tetapi biarlah kami tetap saja berada di bilik yang semalam kami pergunakan. Kami tidak ingin pindah ke bilik lain. Tetapi bilik di gandok yang kami sediakan itu lebih luas dari bilik yang semalam. Ada dua pembaringan yang cukup besar di bilik itu. Sudahlah Ki Sanak. Aku hanya akan bermalam semalam saja lagi. Esok pagi-pagi aku akan meninggalkan Ngadi Reja. Aku mohon. Jangan Ki Sanak. Nanti aku menjadi gelisah dan bahkan menjadi tidak tenang. Biarlah aku menikmati ketenangan di bilik yang semalam. Pemilik kedai itu tidak dapat memaksanya. Ki Margawasana, Ki Udiana dan Wikan pun kembali ke biliknya yang semalam. Demikian mereka memasuki bilik itu, maka Ki Margawasana yang lemah itu pun segera membaringkan dirinya. Dengan tergesa-gesa pemilik kedai itu pun memerintahkan kepada pelayannya untuk menyediakan minuman hangat serta menyiapkan makan bagi mereka bertiga. Ki Margawasana pun kemudian telah menghirup minuman hangat, sehingga tubuhnya pun terasa menjadi lebih segar. Ditelannya pula sebutir ramuan obat yang dibuatnya sendiri. Pelayan itu pun kemudian mempersilahkan mereka bertiga untuk makan. Kami siapkan makan bagi Ki Sanak bertiga. Kami sudah memisahkan satu tempat di kedai dari para pengunjung yang lain. Ki Margawasana tidak dapat menolaknya. Ia pun kemudian bangkit dari pembaringannya. Reramuan obat yang sudah diminumnya itu membuat keadaannya menjadi semakin baik. Ketiganya pun kemudian duduk di tempat yang sudah terpisah di kedai itu. Tetapi ternyata kedai itu menjadi penuh. Bahkan banyak pula orang yang berada di luar kedai. Mereka ingin melihat orang yang telah berhasil mengalahkan Kiai Suryawisosa, orang yang dianggap memiliki kemampuan yang tidak ada batasnya. Orang yang telah berhasil mengalahkan Ki Sanggagani, sedangkan Ki Sanggagani itulah yang telah membunuh Kiai Pentok. Sedangkan Kiai Pentok itu adalah murid Kiai Suryawisosa. Namun kerumunan orang di kedai dan bahkan di luar kedai itu membuat Ki Margawasana menjadi tidak tenang. Karena itu, maka ia pun minta agar makan dan minumnya disediakan di dalam biliknya saja. Baik. Baik Ki Margawasana jawab para pelayan. Dengan segapnya para pelayan itu pun telah memindahkan makan dan minuman Ki Margawasana serta para muridnya ke dalam biliknya. Orang-orang yang ingin melihat wujud dari dekat orang yang sudah mengalahkan Kiai Suryawisosa yang telah menyatakan dari orang terkuat di seluruh Ngadirja dan sekitarnya, bahkan di seluruh negeri itu, menjadi kecewa. Mereka tidak dapat melihat orang yang ternyata memiliki kelebihan dari Kiai Suryawisosa. Ki Margawasana memang bukan orang yang mabuk akan pujian. Karena itu, Ki Margawasana condong untuk menyingkir daripada titik menjadi tontonan orang karena kemenangannya. Tetapi menjelang malam, ketika Ki Margawasana itu mencoba untuk beristirahat sebaik-baiknya agar esok pagi ia dapat berkuda menempuh jarak yang jauh, ia tidak dapat ingkar lagi untuk menemuinya ketika Ki Demang Dingadirja datang ke kedai itu. Ki Margawasana yang masih lemah itu terpaksa menemuinya. Ki Demang Dingadirja itu datang untuk memperkenalkan dirinya. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan Ki Margawasana atas Kiai Suryawisosa. Sampai saat ini, Kiai Suryawisosa memang tidak pernah merugikan rakyat Ngadirja, Ki Margawasana. Tetapi kami tetap saja ragu. Kiai Suryawisosa adalah guru Kiai Pentok. Ia pun seorang pendendam. Ternyata beberapa waktu yang lalu, Kiai Suryawisosa telah menantang Ki Sanggagani untuk berperang tanding. Ia memenangkan perang tanding itu. Namun ia tidak berhasil membunuh Ki Sanggagani, karena Ki Margawasana telah menyelamatkannya dan membawanya pergi. Karena itu, dendam Kiai Suryawisosa ternyata beralih kepada Ki Margawasana. Ia tidak mau orang-orang Ngadirja salah paham dan menyangka bahwa Ki Margawasana memiliki ilmu yang lebih tinggi, karena waktu itu Kiai Suryawisosa tidak berhasil merebut dan membunuh Ki Sanggagani. Tetapi waktu itu, Kiai Suryawisosa sedang terluka parah. Karena itu, ia ingin membuktikan bahwa ia adalah orang terbaik. Ia menantang Ki Margawasana untuk berperang tanding. Namun ternyata bahwa akhir dari perang tanding itu tidak sebagaimana dikehendaki oleh Kiai Suryawisosa. Sebenarnya aku tidak menginginkan perang tanding ini, Ki Demang Sahut Ki Margawasana, tetapi aku telah didesak dan disudupkan untuk menerima tantangannya. Karena itu, aku terpaksa melayaninya. Namun ternyata bahwa aku lebih mencintai nyawaku sendiri daripada nyawa Kiai Suryawisosa, sehingga aku harus menghentikan perlawanannya. Jika kemudian Kiai Suryawisosa itu terbunuh, itu sama sekali tidak aku rencanakan. Tetapi bukankah sudah wajar sekali terjadi dalam perang tanding, bahwa salah seorang di antara mereka akan terbunuh. Kiai Margawasana menarik nafas dalam-dalam. Ki Margawasana berkata Ki Demang selanjutnya, yang kami cemaskan kemudian adalah, jika murid-murid Kiai Suryawisosa yang masih ada itu juga mendendam. Tetapi karena mereka tidak berani melawan Ki Margawasana serta murid-muridnya, maka dendamnya akan ditumpahkan kepada rakyat ngadir reja. Mereka akan dapat berbuat lebih buruk daripada apa yang pernah dilakukan oleh Kiai Entok. Mudah-mudahan tidak Ki Demang. Tetapi jika itu terjadi, maka aku atau muridku yang aku pilih, akan berusaha mengatasinya. Untuk itu, setiap kali kami akan memantau keadaan di ngadir reja, langsung atau tidak langsung. Terima kasih, Ki Margawasana. Aku pun berharap bahwa para murid Kiai Suryawisosa dapat mengerti keadaan yang sebenarnya, sehingga mereka tidak mendendam orang yang tidak mengerti persoalannya. Mudah-mudahan Ki Demang. Tetapi seperti yang aku katakan, kami akan memantau keadaan di ngadir reja beberapa lama. Ki Demang itu pun mengangguk-angguk. Demikianlah mereka untuk beberapa lama masih berbincang. Namun agaknya Ki Demang pun mengerti, bahwa Ki Margawasana masih sangat lemah, sehingga ia memerlukan beristirahat. Sementara itu, esok mereka akan menempuh perjalanan yang panjang. Karena itu, maka Ki Demang itu pun segera minta diri meninggalkan kedai itu. Baru kemudian Ki Margawasana itu benar-benar dapat beristirahat dengan tenang. Sementara malam pun menjadi semakin malam. Ki Udiana dan Wikan telah membagi diri untuk bergantian tidur dan berjaga-jaga. Sementara Ki Margawasana akan beristirahat sebaik-baiknya. Malam pun bergeser semakin dalam. Ngadi Reja pun telah menjadi tertidur lelap. Di pagi-pagi sekali, Ki Margawasana serta kedua orang muridnya telah mempersiapkan diri. Meskipun Ki Margawasana masih merasa nyeri di dadanya, tetapi ia tidak dapat menunda lagi. Hari itu, Ki Margawasana, Ki Udiana dan Wikan berniat untuk kembali ke Gebang. Tidak kepada pokan. Ki Udiana dan Wikan akan ikut mengantar Ki Margawasana yang belum sembuh itu kembali ke Gebang. Ada sesuatu yang akan aku katakan kepada kalian berdua setelah kita sampai ke Gebang berkata Ki Margawasana. Karena Ki Udiana tidak menepi, maka orang itu pun dengan kekuatan penuh telah menyerang Ki Udiana. Dengan ancang-ancang yang panjang, orang itu meloncat serta memiringkan tubuhnya. Kedua kakinya terjulur merapat mengarah ke dada Ki Udiana. Sebelum matahari terbit, mereka bertiga telah meninggalkan kedai itu. Pemilik kedai itu ternyata menolak ketika Ki Udiana akan membayar harga makan dan minuman mereka selama mereka berada di kedai itu. Bahkan upah bagi orang yang merawat kuda-kuda mereka. Terima kasih Ki Sanak. Bahwa Ki Sanak bersama Ki Margawasana bersedia singgah dan bahkan bermalam di kedai ku ini, rasa-rasanya sudah merupakan keberuntungan yang pantas aku syukuri. Tetapi Ki Udiana pun kemudian telah meninggalkan sekeping uang perak. Jangan Ki Sanak. Apalagi sekeping uang perak. Itu nilainya banyak sekali. Dua kali lipat dari yang seharusnya Ki Sanak bayar. Itu pun aku sudah mengiklaskannya. Sudah aku katakan, bahwa kesediaan Ki Margawasana singgah di kedai ku itu sudah merupakan kesempatan yang sangat baik bagi perkembangan kedai ku ini. Aku sangat merasa bersyukur karenanya. Tetapi Ki Udiana tidak menghiraukannya. Ia tetap saja meninggalkan sekeping uang perak itu. Demikianlah ketiga orang itu pun telah melarikan kuda mereka semakin jauh. Sementara itu, beberapa saat kemudian, beberapa orang telah berdatangan di kedai yang baru saja ditinggalkan oleh Ki Margawasana bersama kedua orang muridnya. Mereka tidak hanya ingin membeli makan dan minuman. Tetapi mereka berharap bahwa mereka dapat bertemu dengan Ki Margawasana. Tetapi Ki Margawasana sudah menjadi jauh. Demikianlah, Ki Margawasana dan kedua orang muridnya berharap bahwa mereka akan dapat mencapai gebang pada hari itu juga, meskipun malam hari. Ki Margawasana tidak dapat memacu kudanya terlalu kencang. Tubuhnya masih belum pulih kembali, meskipun Ki Margawasana itu tidak lupa menelan reramuan obat-obatan yang sudah disediakan sejak ia berangkat dari gebang. Perjalanan yang ditempuh oleh ketiga orang itu adalah perjalanan yang panjang dan berat. Apalagi keadaan Ki Margawasana yang masih lemah. Ternyata berita tentang perang tanding yang terjadi di Ngadirja itu telah menjalar sampai kemana-mana. Karena peristiwa itu terjadi sehari sebelumnya, maka berita tentang kematian Kiai Suryawi sesa oleh Ki Margawasana itu meluncur mendahului perjalanan Ki Margawasana. Karena itu, ketika Ki Margawasana, Ki Udiana dan Wikan berhenti di sebuah kedai yang sudah jauh dari Ngadirja, orang-orang di kedai itu pun telah membicarakan tentang perang tanding yang terjadi di Ngadirja. Dengan sungguh-sungguh sambil membanggakan diri seorang di antara mereka yang berada di kedai itu pun berkata, pamanku melihat dengan metu kepalanya sendiri. Perang tanding yang terjadi di Ngadirja itu pun merupakan perang tanding yang sangat dasyat. Meskipun perang tanding itu terjadi di siang hari, saat matahari memancar di langit, namun selama perang tanding itu berlangsung, maka langit pun menjadi muram. Matahari seakan-akan telah kehilangan panasnya. Dahan-dahan kayu yang besar-besar berpatahan dan runtuh ke bumi. Benturan-benturan ilmu yang terjadi di Arna itu menggelegar bagaikan suara guruh dan petir yang sedang berlaga di udara. Bumi pun berguncang bagaikan terjadi gempa yang kerasnya tujuh kali lipat dari saat gunung merapi meletus. Apakah Ngadirja tidak menjadi berantakan kemarin? Apakah rakyat Ngadirja tidak menjadi ketakutan? Tentu. Pasar pun tidak terdengar lagi kumandangnya. Semua orang berlari-larian karena takut. Apalagi mendung pun tiba-tiba menggantung di langit. Angin pusaran, tidak saja angin pusaran yang dilontarkan karena kekuatan ilmu Kimar Gawasana, tetapi di mana-mana telah timbul pula angin pusaran karena ketidakseimbangnya kepadatan udara yang terjadi oleh perubahan pertanda alam yang tidak sewajarnya. Semua orang di kedai itu mendengar cerita orang itu dengan sungguh-sungguh. Namun Kimar Gawasana sendiri, Ki Udiana dan Wikan justru menjadi gelisah. Apalagi ketika cerita itu semakin lama menjadi semakin menyeramkan sehingga rasa-rasanya Kimar Gawasana dan kedua orang muridnya tidak kerasan duduk di kedai itu. Demikian mereka selesai makan dan minum, maka ketiga orang itu pun segera pergi meninggalkan kedai itu. Mereka tentu orang-orang yang sangat sombong berkata orang yang bercerita itu, mereka tentu tersinggung mendengar cerita aku, karena mereka merasa bahwa hanya mereka sajalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi aku doakan mereka dapat bertemu langsung dengan Kimar Gawasana, sehingga mereka akan mendapatkan pengalaman yang sangat menarik bagi mereka bertiga. Tiba-tiba seorang yang duduk di sudut kedai dan menghadap ke halaman belakang kedai itu serta membelakangi orang-orang yang berada di kedai itu lainnya, bangkit berdiri. Ketika ia berbalik dan mengeram, maka orang-orang yang berada di kedai itu pun terdiam. Orang itu bertubuh raksasa, berwajah menyeramkan dengan kumis lebat melintang di bawah hidungnya. Sebuah golok yang besar dan panjang tergantung di lambungnya. Jantung orang-orang yang berada di kedai itu pun menjadi berdebaran. Apalagi orang yang bercerita tentang perang tanding di Ngadiraja. Agaknya orang ini pun menjadi cemburu pula mendengar pujiannya atas kemampuan kedua orang yang berilmu sangat tinggi, yang berperang tanding di Ngadiraja. Namun orang berwajah menyeramkan dengan kumis melintang itu justru tertawa. Meskipun demikian, orang-orang di dalam kedai itu masih juga termangu-mangu. Mereka tidak tahu pasti, kenapa orang itu tertawa. Orang yang bercerita itu menjadi pucat ketika orang bertubuh raksasa dengan golok di pinggang itu melangkah mendekatinya. Sambil berdiri di belakangnya orang berwajah seram itu menepuk bahunya, kau bercerita tentang Kim Margawasana yang kemarin berperang tanding melawan Kiai Wisesa di Ngadiraja. Orang yang bercerita itu mengangguk sambil menjawab dengan gagap, ya, ya, Kisanak. Kau tentu tidak melihat sendiri pertarungan itu. Bukankah kau mendengar cerita itu dari pamanmu? Ya, Kisanak. Jadi kau belum pernah melihat orang yang bernama Kim Margawasana yang telah mengalahkan Kiai Surya Wisesa itu? Belum Kisanak sahut orang itu. Suaranya bergetar oleh debar di jantungnya yang menjadi semakin cepat. Namun, tiba-tiba saja orang itu berkata, tentu Kisanak. Aku tahu, siapakah Kim Margawasana itu meskipun aku belum melihatnya. Jadi seperti apa kira-kira Kim Margawasana itu? Kisanak sendiri. Bukankah Kisanak itulah Kim Margawasana yang telah mengalahkan Kiai Surya Wisesa? Orang itu justru tertawa berkelanjangan. Katanya, kau memang telah menyinggung perasaan orang lain. Kau sendiri tidak melihat perang tanding itu. Tetapi kau sudah bercerita dengan mantap dan berkelanjangan. Dengar, aku bukan Kim Margawasana. Wajah orang yang bercerita itu menjadi semakin pucat. Sementara orang yang bertubuh raksasa itu masih saja menepuk-nepuk bahunya. Agaknya orang itu benar-benar telah tersinggung. Apalagi ia telah salah menebak. Orang itu ternyata bukan Kim Margawasana. Kisanak berkata orang berkumis lebat itu dengan nada yang berat. Sementara orang-orang yang berada di kedai itu menjadi berdebar-debar pula. Kau tadi telah berharap agar ketiga orang yang baru saja meninggalkan kedai ini bertemu dengan Kim Margawasana. Orang itu mengangguk. Kau menganggap orang itu terlalu sombong dan tersinggung karena kau telah memuji kelebihan dua orang yang kemarin berperang tanding itu. Ya, Kisanak. Harapanmu itu tentu akan terpenuhi. Orang itu tidak hanya akan bertemu dengan Kim Margawasana di perjalanannya. Tetapi orang itu akan selalu berada bersama Kim Margawasana. Maksud Kisanak. Orang yang tertua di antara ketiga orang itulah yang kau sebut Kim Margawasana yang kemarin berperang tanding dan mengalahkan Kiai Suryawi sesa. Orang yang bercerita itu terkejut. Bahkan ia pun dengan serta-merta bangkit berdiri, ah, agaknya Kisanak bercanda. Tidak. Aku tidak bercanda. Memang orang itulah Kim Margawasana itu. Kemarin aku bertemu dengan orang itu. Aku juga tidak mengira bahwa orang itulah yang bernama Kim Margawasana. Aku bertemu di sebuah kedai, justru sebelum perang tanding itu berlangsung. Baru kemudian ketika aku menyaksikan perang tanding itu, barulah aku tahu bahwa orang itulah yang bernama Kim Margawasana. Karena itu aku sengaja tidak menemuinya. Aku pun menjadi malu kepada diriku sendiri. Keringat dingin mengalir di punggung orang yang bercerita itu. Namun orang berkumis lebat serta berwajah menyeramkan dengan golok yang besar tergantung di pinggang itu berkata sambil tertawa pendek, jangan gelisah. Orang itu orang baik. Ia tidak akan berbuat apa-apa. Demikian orang itu tidak melihat mukamu, ia tentu sudah melupakannya. Untunglah bahwa kau memujinya. Seandainya kau mengutuknya, ia pun tidak akan marah. Jadi benar orang itu Kim Margawasana? Ya, kedua orang yang lain itu adalah murid-muridnya. Orang itu pun terduduk di lincak bambu. Orang-orang lain yang mendengar keterangan orang berwajah menyeramkan itu pun berdebar-debar pula. Nah, ingat-ingat wajahnya. Jika sekali lagi kau bertemu dengan orang itu, maka bertanyalah kepadanya, apakah benar bahwa ia adalah Kim Margawasana? Tetapi apakah ia akan lewat jalan ini lagi dan apalagi singgah di kedai ini? Tergantung keadaan dingadiraja. Jika keadaan dingadiraja kemudian tenang dan tidak terjadi gejolak, maka agaknya ia serta murid-muridnya tidak akan lewat jalan ini lagi. Tetapi jika terjadi gejolak dingadiraja, mungkin sekali ia akan datang lagi untuk menenangkannya. Orang yang bercerita tentang perang tanding itu pun nampak sangat gelisah. Sementara orang bertubuh raksasa, berkumis tebal melintang serta berwajah menyeramkan dengan golok yang besar itu pun tertawa pendek sambil berkata, Jangan gelisah. Tidak akan ada apa-apa. Orang bertubuh raksasa itu pun kemudian melangkah meninggalkan orang yang wajahnya menjadi semakin pucat serta keningnya menjadi basah oleh keringat itu, mendapatkan pemilik kedai. Ia pun membayar harga makan dan minumannya. Kemudian ia pun minta diri. Kemana kisanak bertanya pemilik kedai itu? Kemana saja mengikuti langkah kaki? Pemilik kedai itu tidak bertanya lagi. Dipandanginya saja orang yang bertubuh raksasa itu melangkah pergi. Di dalam kedai itu, orang yang bercerita tentang perang tanding itu pun masih duduk sambil menyeka keringatnya yang membasah di keringatnya. Keningnya, di dahinya, di leharnya dan di mana-mana. Seorang yang rambutnya sudah keputih-putihan yang semula mendengarkan cerita orang itu dengan sungguh-sungguh, berkata, Sudahlah. Jangan diingat-ingat lagi. Seperti kata orang yang membawa golok tadi, untunglah kau memujinya. Setidak-tidaknya kau bercerita tentang kemampuannya yang sangat tinggi. Orang itu tidak akan marah kepadamu, meskipun seandainya ceritramu tidak benar seperti apa yang terjadi. Tetapi paman memang berceritera kepadaku. Ya, jika orang itu benar tkimargawasana, ia pun mendengar bahwa yang kau katakan itu adalah apa yang kau dengan dari pamanmu. Orang itu mengangguk-angguk. Tetapi ia pun berkata di dalam hatinya, untunglah aku tidak mencelanya. Aku justru memujinya. Namun untuk beberapa saat orang itu masih saja nampak sangat gelisah. Dalam pada itu, matahari pun sudah bergeser semakin ke barat. Angin sore semilir lewat lereng bergunungan. Ki Margawasana, Ki Udiana dan Wilkan melarikan kuda mereka menyusuri bulak-bulak panjang. Bahkan di beberapa ruas jalan mereka melintas di pinggir hutan yang lebat. Sekali-sekali mereka harus memanjat naik di antara batu-batu padas, namun di tempat lain mereka dengan sangat berhati-hati menuruni lembah yang dalam. Namun kuda-kuda mereka adalah kuda yang terampil sehingga mereka dapat melewati jalur-jalur jalan yang rumit dengan selamat. Tetapi mereka bertiga tidak dapat memacu kuda-kuda mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi, karena keadaan Ki Margawasana yang masih lemah serta masih terasa nyeri di dadanya. Meskipun demikian, mereka sampai ke Gebang agak lebih cepat dari perhitungan mereka. Sebelum senja, mereka telah sampai di rumah Ki Margawasana yang berada di Gebang. Tetapi Ki Margawasana tidak bermalam di Gebang. Ia hanya singgah sebentar. Berbicara dengan orang tua yang menunggu rumah itu. Namun agaknya yang dibicarakan adalah persoalan yang cukup penting. Masih ada di tempatnya, Ki Margawasana berkata orang itu. Apakah Ki Sanggagani dan kedua orang muridnya telah datang? Ya. Mereka datang sore tadi. Mereka singgah kemari untuk minta makan dan minum. Kemudian mereka naik ke bukit. Masih belum terlalu lama. Ki Margawasana mengangguk-angguk. Sementara orang tua itu berkata, Mereka tidak akan tahu. Ya. Aku kira mereka memang tidak akan tahu. Ketiga orang itu pun kemudian segera naik pula ke bukit kecil itu. Sebenarnya lah mereka menemukan Ki Sanggagani dan kedua orang muridnya sudah berada di bukit. Ki Sanggagani sendiri berbaring di sebuah lincak bambu yang terdapat di bawah sebatang pohon yang rindang. Sementara kedua orang muridnya tidak nampak bersamanya. Selamat datang Ki Margawasana. Karena aku yang datang lebih dahulu, maka akulah yang mempersilahkan kalian. Di mana kedua orang muridmu bertanya Ki Margawasana. Mereka sedang memancing ikan. Kami memerlukan lauk untuk makan malam nanti. Daripada menangkap ayam lebih baik kami memancing ikan dan mencuri telur di kandang. Ki Margawasana tersenyum. Namun setelah mereka mengikat kuda-kuda mereka, maka Ki Margawasana dan kedua orang muridnya pun segera masuk ke dalam rumah kecil di atas bukit itu. Jangan takut kelaparan berkata Ki Sanggagani, muridku tadi menanak nasi cukup banyak. Kami sudah mengira bahwa kalian akan datang kemari malam ini. Tetapi ternyata kalian sudah berada di sini menjelang senja. Terima kasih jawab Ki Margawasana sambil melangkah ke pintu. Namun ketika Ki Udiana dan Wikan duduk di ruang dalam, Ki Margawasana itu pun langsung pergi ke biliknya. Tetapi tidak lama kemudian, Ki Margawasana itu pun telah keluar lagi. Ada sesuatu yang aku simpan di bilikku berkata Ki Margawasana. Bukankah yang guru simpan itu masih ada bertanya Ki Udiana? Ya, aku simpan di tempat yang tersembunyi. Syukurlah. Apakah yang guru simpan di benda yang berharga sekali bertanya Wikan? Ya, sangat berharga bagi kita. Bagi kalian berdua dan bagi perguruan kita. Ki Udiana dan Wikan pun mengangguk-angguk. Nah, apakah kalian akan kepakiwan? Pergilah lebih dahulu. Biarlah aku beristirahat sebentar. Baik guru berkata Wikan. Wikanlah yang kemudian pergi ke pakiwan. Sementara Ki Udiana menemani Ki Margawasana duduk di ruang dalam. Ternyata di ruang dalam itu sudah terdapat minuman yang masih hangat, yang agaknya memang diperuntukkan bagi mereka bertiga. Kami tidak usah merebus air, guru. Kedua murid Ki Sanggah Geni itu memang terampil di dapur di samping terampil bermain senjata. Ki Margawasana itu tersenyum. Katanya, ya. Agaknya mereka pun akan mempersiapkan makan malam. Mungkin mereka akan membuat ikan panggang dan telur dadar. Ki Udiana pun tertawa pula. Setelah Wikan, maka Ki Udiana pun pergi ke pakiwan pula. Sementara itu, telah terdengar kesibukan di dapur. Dua orang murid Ki Sanggah Geni sudah mulai sibuk mempersiapkan makan malam di dapur. Sedangkan Ki Sanggah Geni pun telah masuk ke ruang dalam pula. Wikan pun kemudian menyalakan delupak minyak kelapa diajuk-ajuk. Namun Wikan pun harus pergi ke dapur untuk mencari minyak kelapa untuk mengisi delupaknya yang hampir kering. Setelah beberapa lampu minyak kelapa menyala, maka Wikan pun telah ikut berada di dapur pula. Di dapur sudah ada beberapa ekor ikan yang sudah dibersihkan. Beberapa butir telur. Beberapa genggam lembayung dan kacang panjang yang dipetik di kebun, di sekitar Belumbang. Kawakan membuat apa bertanya Wikan. Ada ikan, ada telur dan ada minyak kelapa. Wikan mengangguk-angguk. Ia pun kemudian melihat murid Ki Sanggah Geni itu memecahkan telur-telur itu. Mengocoknya. Kemudian memasukkan ikan-ikan yang sudah dibersihkan itu ke dalam telur yang sudah dicocok itu. Sementara yang seorang lagi menyiapkan berbagai macam bumbu dapur untuk membuat sayur lembayung dan kacang panjang. Ternyata Wikan masih harus belajar banyak dari murid-murid Ki Sanggah Geni itu. Mereka nampak sudah terbiasa sekali mengerjakan pekerjaan dapur itu. Sementara itu nasi pun hampir masak pula. Kau dapat menyenduk nasi itu dari kendil ke ceting bambu itu bertanya salah seorang murid Ki Sanggah Geni itu. Tentu jawab Wikan. Nah, sebentar lagi nasi masak. Baik jawab Wikan sambil duduk di lincak panjang yang ada di dapur. Kenapa kau justru duduk di situ bertanya salah seorang murid Ki Sanggah Geni? Bukankah masih harus menunggu? Sambil menunggu, kau dapat menyiapkan cetingnya, entongnya dan jika kurang bersih, kau masih sempat mencucinya. Sudah beberapa hari tidak dipakai. Mungkin banyak debunya atau barangkali kotoran-kotoran yang lain. Oh Wikan pun segera bangkit. Diambil ceting bambu serta entong kayu yang ternyata memang banyak dilekati debu, sehingga Wikan harus mencucinya. Ketika segala sesuatunya telah siap, maka Wikan dan para murid Ki Sanggah Geni itu pun segera mempersiapkan mangkuk dan kelengkapan yang lain dan membawanya ke ruang dalam. Beberapa saat kemudian, maka enam orang duduk di amben yang cukup besar di ruang tengah untuk makan malam bersama. Ternyata kedua orang murid Ki Sanggah Geni itu memang terampil bekerja di dapur. Masakan mereka pun cukup enak pula. Meskipun sederhana, tetapi karena mereka letih dan lapar, maka nasi hangat dengan lauk apa adanya itu pun terasa lezat sekali. Setelah makan malam, maka agaknya Ki Sanggah Geni memang menghindar pembicaraan dengan Ki Margawasana. Karena itu, setelah murid-muridnya menyingkirkan mangkuk-mangkuk yang kotor yang baru akan dicuci esok pagi, Ki Sanggah Geni pun berkata, sembuhkan sakit di dadamu. Karena itu kau harus banyak beristirahat. Biarlah Ki Udiana dan Wikan menutup pintu. Kami bertiga akan tidur di luar. Di luar. Di mana kalian akan tidur? Bukankah di sini ada amben yang cukup besar yang dapat kalian pakai tidur bertiga? Biarlah Ki Udiana dan Wikan tidur di amben itu. Kami dapat tidur di mana-mana. Bukankah di luar banyak terdapat amben bambu? Di bawah pohon melimenjo itu juga ada. Di seram di depan juga ada lincak panjang. Di dekat belumbang itu juga ada lincak. Tetapi di luar dingin. Ki Sanggah Geni itu pun tertawa. Katanya, kami dapat tidur di mana-mana. Jangankan di lincak bambu. Kami dan barangkali juga kalian dapat tidur di atas rumputan kering atau di atas batu atau di mana saja, bahkan di basahnya embun malam. Ki Marga Wasana tersenyum. Katanya, terserah saja kepada kalian bertiga. Ki Sanggah Geni dan kedua orang muridnya pun kemudian pergi keluar rumah. Seperti yang dikatakan oleh Ki Sanggah Geni, ada beberapa lincak bambu yang bertebaran di halaman dan di kebun belakang. Bahkan di sanggar terbuka pun, terdapat lincak panjang pula yang dapat dipakai untuk tidur. Malam itu, Ki Marga Wasana memang ingin segera beristirahat. Setelah minum reramuan obat-obatan yang dibuatnya sendiri, maka Ki Marga Wasana pun segera masuk ke dalam biliknya. Ki Udiana dan Wilkan akan tidur di amben yang besar di ruang dalam. Namun seperti kebiasaan mereka, maka mereka akan tidur bergantian. Meskipun mereka berada di rumah gurunya, tetapi di luar ada tiga orang dari perguruan lain yang masih belum dapat dipercaya sepenuhnya. Demikianlah, maka di hari-hari berikutnya, Ki Marga Wasana telah merawat dirinya sendiri dibantu oleh kedua orang muridnya, sehingga dari hari ke hari, keadaannya menjadi semakin baik, sehingga pada satu hari, Ki Marga Wasana pun telah menyatakan dirinya telah sembuh. Bahkan Ki Marga Wasana pun menganggap bahwa tenaga dan kemampuannya pun telah menjadi pulih kembali. Di setiap hari, menjelang fajar Ki Marga Wasana bersama kedua orang muridnya selalu berada di dalam sanggar terbukanya. Sekali-sekali Ki Sangga Geni pun menyaksikan ketiga orang itu berlatih. Nampaknya Ki Marga Wasana sama sekali tidak menjadi curiga bahwa Ki Sangga Geni akan mengamati kelemahan ilmunya. Sebenarnya lah bahwa Ki Marga Wasana memang tidak melepaskan ilmunya yang terbaik. Ilmu yang disimpannya, sehingga hanya dalam kesempatan yang mendesak sajalah, ia akan mempergunakannya. Namun setiap kali Ki Sangga Geni menyaksikan latihan-latihan yang dilakukan oleh Ki Marga Wasana serta kedua orang muridnya, jantungnya terasa berdebaran semakin cepat. Semakin lama ia semakin menyadari bahwa Ki Marga Wasana adalah seorang yang mempunyai ilmu sangat tinggi. Bahkan Ki Sangga Geni pun mengetahui pula bahwa selain yang dilihatnya itu, Ki Marga Wasana tentu masih mempunyai ilmu yang tersimpan dan yang akan dapat mengakhiri perlawanan musuh-musuhnya. Tetapi Ki Marga Wasana sendiri memang tidak merasa begitu penting untuk menyembunyikan ilmunya. Bahkan kepada Ki Sangga Geni ia pun berkata, Bukankah kau sudah melihat tataran ilmuku seluruhnya pada saat kau menyaksikan aku berperang tanding melawan Ki Yai Surya Wisesa? Ki Sangga Geni hanya mengangguk-angguk. Kau akan dapat menakar dirimu, apakah kau akan dapat mengalahkan aku atau tidak? Berkata Ki Marga Wasana lebih lanjut. Dalam pada itu, ketika Ki Marga Wasana merasa bahwa dirinya sudah benar-benar semibuh dan bahkan pulih kembali, maka Ki Sangga Geni pun telah menemuinya pula. Ki Marga Wasana berkata Ki Sangga Geni, Aku berada di sini bukan sekedar menumpang makan dan tidur. Tetapi aku membawa pesan dari diriku sendiri sebagaimana pernah aku ucapkan setahun yang lalu. Jadi kau masih bermimpi untuk berperang tanding bertanya Ki Marga Wasana. Ya, aku memang datang untuk berperang tanding. Aku tidak mau bertarung melawanmu pada saat kau masih belum sembuh sama sekali. Tetapi setelah kau sembuh sekarang dan bahkan merasa bahwa tenaga dan kemampuanmu sudah pulih kembali, maka aku akan memenuhi janjiku setahun yang lalu. Aku datang untuk berperang tanding, apapun yang akan terjadi pada diriku. Bukankah seharusnya aku sudah mati setahun yang lalu? Selama perpanjangan hidupku karena kau tidak membunuhku setahun yang lalu, aku telah dapat menyempurnakan ilmuku. Aku juga telah dapat membunuh Kiai Pentok dan beberapa orang yang berilmu tinggi yang lain. Aku sudah sempat mengembara untuk menguji kemampuanku sehingga akhirnya aku yakin bahwa aku akan dapat memasuki perang tanding untuk melawanmu.